Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 20. Bab 77. Laki dari barisan aneh itu, setiap orang pucat pasi, dengan meta membelalak memandang siangkoan kiet, sinar meti mereka menunjukkan tanda kaget, heran, marah di juri tetapi juga kagum. Pemuda itu dengan seorang diri dan sebilah pedang telah masuk dan keluar ke dalam barisan mereka dengan senaknya, barisan yang terdiri dari 36 orang itu, seolah bukan merupakan apa-apa baginya. Di hadapan tengsoan, siangkoan kiai berkata sambil memesut keringat di jidatnya. Sungguh hebat barisan ini, aku telah terkena serangan pedang mereka sebanyak 13 tempat. Tengsoan terperanjat, ia bertanya dengan wajah berubah, apakah kau terluka? Meskipun tidak terluka, tapi 13 pedang itu, setiap pedang hampir menamatkan jiwaku, jika aku agak terlambat merubah gerak tipuku, barangkali tidak bisa keluar dari kepungan mereka. Delapan laki itu mendengarkan penuturan siangkoan kiai dengan perasaan kagum. Siangkoan kiai mengawasi sikap mereka ia khawatir bahwa ucapannya itu akan memengaruhi semangat mereka, maka ia berkata pula sambil tertawa terbahak-bahak, barisan itu meskipun hebat, tapi tidak bisa berbuat apa terhadap aku. Apalagi, dengan adanya semangat dan tekat kita beberapa orang ini, juga sudah cukup untuk menggetarkan mereka. Tengsoan bersenyum, dalam hatinya dan memuji bahwa pemuda gagah itu, ternyata juga mengerti bagaimana mengempos kawannya. Ia lalu berkata, kalau begitu mari kita menyerbu saja. Dalam hati siangkoan kiai berpikir, aku seorang diri saja demikian sulit, untuk menembus garis mereka, apabila membawa demikian banyak orang aih. Walaupun dalam hatinya berpikir demikian tetapi dengan tanpa banyak pikir lagi ia sudah berseru, serbu. Saudara siangkoan di depan, cuan ikut di sampingku, bertindak menurut perintahku, berkata Tengsoan, sesungguhnya ia sudah menemukan cirinya dalam barisan itu, di bagian yang mana yang harus diserbu supaya dapat memecahkan barisan tersebut. Barisan itu mengandung banyak perubahan yang aneh bagaimana siangsoan boleh menempuh bahaya, menurut pikiranku, aku hendak membawa empat kawan untuk menyerbu lebih dulu, siangsoan bergerak belakangan, berkata siangkoan kiai dengan suara perlahan. Tidak apa kau jangan khawatir. Berkata Tengsoan sambil tersenyum, kemudian berkata kepada laki yang berdiri di sekitarnya, setelah kita masuk ke dalam barisan, harap cuan turut perintahku, jangan bertindak sendiri, supaya kita tidak tersesat. Delapan laki itu menerima baik pesan tersebut. Tengsoan lalu bertindak sambil mengibaskan kipasnya. Siangkoan kiai maju selangkah, berjalan di muka Tengsoan. Dan delapan laki itu berjalalan melindungi Tengsoan. Keberanian dian ketangkasan siangkoan kiai, sudah meninggalkan kesan yang sangat dalam kepada musuhnya, maka ketika menampak ia menyerbu lagi dengan meliga pedang, barisan itu segera mengadakan perubahan. Tengsoan berkata dengan suara perlahan, saudara siangkoan menyerang bagian timur, menduduki posisi di situ, lekas. Siangkoan kiai menunjukkan matanya ke arah timur, di situ tampak berdiri tiga orang, meskipun dalam hati merasa heran, tetapi ia sudah percaya benar kepada Tengsoan, maka tanpa ragu-ragu ia segera menyerbu ke arah timur itu. Sungguh heran, ketika siangkoan kiai menyerbu, perubahan gerakan barisan itu, baru saja memutar setengah putaran, sedangkan di bagian timur itu, terdapat satu tempat kosong. Tengsoan menggerakkan tangan kirinya, menyuruh dua laki yang berada di sebelah kirinya segera menyerbu. Dua laki itu segera menerjang sambil memutar goloknya. Gerakan perubahan barisan musuh, juga baru saja membuka satu bagian terluang di tempat yang diserbu oleh dua orang itu, hingga dua laki itu dapat masuk ke dalam barisan tanpa mendapat rintangan. Siangkoan kiai berkata kepada siangkoan kiai dengan suara nyaring, saudara siangkoan, kau sekarang dari bagian timur menyerbu ke utara. Dengan serentak siangkoan kiai menyergap ke bagian utara. Barisan itu setelah dua bagian sudah terjatuh di tangan lawan. Perubahannya tidak leluasa lagi, sewaktu siangkoan kiai menyergap, kebetulan barisan sedang bergerak, setelah diserbu oleh siangkoan kiai, seketika menjadi kalut, seorang musuh binasa di tangannya. Karena gerakan barisan terhalang, sehingga bagian kepala dengan bagian ekor sudah tidak dapat bekerja sama satu sama lain, sedangkan bagian sayap juga tidak berhasil. Mempertahankan kedudukannya, mereka tidak sanggup menahan serbuan siangkoan kiai yang hebat itu. Tengsoan kembali menyuruh dua orang yang berdiri di sisi kanannya untuk menyerbu. Pada saat itu, siangkoan kiai sudah menyerang musuhnya dengan pedangnya, setelah berhasil memukul mundur musuhnya, lalu menduduki tempat mereka. Barisan musuh itu telah menjadi kalut, namun demikian mereka masih berusaha untuk mempertahankan kedudukannya, maka waktu dua laki-laki itu menyerbu, segera mendapat rintangan dari musuh. Tengsoan yang sudah mengetahui bagaimana caranya harus memecahkan barisan itu, lalu berkata kepada siangkoan kiai dengan suaranya ring, saudara siangkoan lekas rebut kedudukan bagian tengah. Siangkoan kiai dengan cepat balik menyerang ke bagian tengah, ilmu pedangnya yang luar biasa dalam waktu singkat sudah berhasil melukai dua musuhnya. Tengsoan mengeluarkan perintah lagi, sisa delapan laki-laki yang berada di kanan kirinya dengan serentak bergerak menyerbu. Delapan orang itu semua sudah pernah ditolong oleh permaisuri Kun Liongong dari bahaya maut, maka ketika menyaksikan permaisurinya membakar diri, setiap orang menimpakan kemurkaan hatinya kepada orang-orangnya Kun Liongong. Dengan semangatnya yang menyala-nyala itu, mereka menyerbu ke barisan musuh bagaikan orang kalap. Tengsoan yang paham segala macam ilmu barisan, dengan mudah mengetahui segala perubahan dan kelemahan barisan itu, maka ia perintahkan siangkoan kiai mematahkan pusat gerakan barisan itu, setelah gerakan barisan itu terhalang, dengan sendirinya orang-orangnya tidak leluasa lagi. Untuk mempertahankan kedudukannya, ketika diserbu oleh delapan laki-laki itu, barisan itu segera menjadi kalut. Selama pertempuran berlangsung, tiba-tiba terdengar suara seorang berkata, gerakan barisan telah terhalang, kita tidak perlu mempertahankan peraturan, lekas berpencaran menahan musuh. Orang-orang dalam barisan itu, segera berpencaran menghadapi musuh-musuhnya. Setelah orang-orang itu berpencaran melawan musuh-musuhnya, benar saja kekuatannya malah bertambah, jalannya pertempuran makin sengit. Delapan laki-laki yang ditugaskan melindungi Tengsoan, bertempur dengan musuh-musuhnya di sekitar Tengsoan. Adalah Siang Kuan Kie yang saat itu mengamuk bagaikan banteng terluka, dengan sebilah pedangnya ia berhasil merobohkan setiap musuh yang berani berhadapan dengannya. Sikap Tengsoan tenang luar biasa, meskipun sekitarnya terjadi pertempuran demikian seru, ia seolah-olah tidak menghiraukan sama sekali, bahkan matanya memandang jauh keadaan sekitarnya. Saat itu Siang Kuan Kie kembali sudah berhasil merobohkan dua musuhnya lagi. Karena ilmu pedangnya yang aneh luar biasa, sulit bagi musuh-musuhnya untuk menjaga hampir setiap gerakannya, sekalipun tidak minta korban, tetapi juga sudah membuat musuh-musuhnya repot sekali. Tengsoan yang sementara itu mendongakan kepala memandang gumpalan awan di angkasa, berkata kepada dirinya sendiri, aku harus menggunakan kesempatan yang singkat selama jiwaku masih ada ini, hendak menuntut balas dendam baginya. Tanda petik. Di medan pertempuran, di antara suara hentakan dan bunyi beradunya pedang, kembali Siang Kuan Kie sudah berhasil merobohkan tiga lawannya. Kegagahan pemuda itu telah menggetarkan hati musuh-musuhnya, hampir setiap orang tidak berani mendekatinya, hingga terpaksa mundur kucar kacir. Barisan aneh yang dibentuk oleh Kun Liong Ong itu, di bawah serbuan Siang Kuan Kie atas petunjuk Tengsoan, dalam waktu yang sangat singkat sekali, sudah pecah berantakan. Delapan laki-laki yang melindungi Tengsoan, ketika menyaksikan ketangkasan pemuda itu, setiap orang merasa sangat kagum. Pada saat itu tiba terdengar suara siulan panjang, terdengar dari tempat yang agak jauh. Wajah delapan laki itu serintak berubah, meti mereka ditujukan ke arah suara itu. Tengsoan tersenyum hambar, ia mengawasi delapan laki itu sejenak, kemudian bertanya, apakah Kun Liong Ong datang sendiri? Dugaan Sian Seng tepat, itu memang suara Kun Liong Ong yang mungkin akan datang kemari, menyahut delapan laki itu. Siang Kuan Kie tiba tertawa besar, sambil mementil pedangnya ia berkata, bagus sekali kalau ia datang sendiri, keinginanku juga tercapai. Saudara Siang Kuan bertanya Tengsoan dengan suara perlahan sambil mengerutkan keningnya. Sian Seng ada perintah apa? Mengapa Saudara Siang Kuan tertawa sambil menyentil pedang? Aku hendak bertempur mati-matian dengan Kun Longgong. Dengan tindakan Saudara yang menuruti hawa inapsu ini, apa manfaatnya bagi keadaan seluruhnya? Harus kau ketahui bahwa suasana hari ini diliputi banyak bahaya, maut mengancam dari segala pelosok, apabila kau menuruti hawa inapsu, kesudahannya pasti tidak menguntungkan pihak kita sendiri. Tanda petik Siang Kuan Kie tercengang, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kita semua yang sekarang ada di sini, dapat terlepas atau tidak dari bahaya maut, Saudara Siang Kuan merupakan orang terpenting yang memegang kunci. Oleh karena itu, aku tidak boleh tidak harus memperingatkanmu, janganlah menuruti hawa inapsu, supaya tidak membawa pengaruh hebat bagi tindakan kita. Seorang laki gagah tanpa mempunyai pikiran sehat, itu bukan seorang gagah. Siang Kuan Kie merasa seperti diguyur oleh air dingin. Terima kasih atas nasihat Sian Seng. Dalam hati Kun Liong Ong selalu mengandung rasa sedikit takut terhadap aku, hari ini aku hendak menggunakan kesempatan ini, memberikan kepadanya suatu kesan yang membingungkan. Berkata Teng Soan, kemudian berkata kepada delapan laki itu, tetapi Saudara harus turut permtahku. Kita telah diperintahkan oleh permaisuri untuk melindungi Sian Seng, asal Sian Seng ada perintah, kita tidak akan menolak, menyahut delapan laki itu serentak. Sudah lama kalian hidup di bawah kekuasaan Kun Liong Ong, nanti apabila melihat padanya sedikit banyak tentu timbul rasa takut, apabila diketahui olehnya perasaan kalian itu, besar sekali akibatnya bagi kita. Delapan laki itu diam membenarkan pendapat Teng Soan itu, maka semuanya bungkem. Dalam hati kalian masing tentunya masih tergores keadaan menyedihkan permaisuri kalian yang mati membakar diri itu. Mendengar ucapan itu, kemarahan mereka telah meluap dengan serentak menjawab, peristiwa menyedihkan itu, masih tergores sangat dalam di dalam hati kita semua, yang rasanya tidak mungkin kita lupakan selamanya. Teng Soan mengawasi kepada musuh yang membentuk barisan aneh itu, saat itu ternyata sudah mengundurkan diri entah kemana, ia memeriksa keadaan tempat itu sejenak, kemudian berkata kepada delapan laki itu. Kalian masing mencari rumput dan kayu kering, lekas pergi dan lekas kembali, makin banyak makin baik. Delapan laki itu setelah menerima perintah itu segera berangkat. Teng Soan lalu berkata kepada Siang Kuan Kie dengan suara perlahan, kita sudah terkurung di tempat ini oleh orang kuat yang dipimpin oleh Kun Liong Ong sendiri, jika dilihat keadaan sekitar tempat ini mudah dipertahankan susah diserang, apabila kita menerjang keluar dengan menempuh bahaya, ada lebih baik berdiam di sini menantikan kedatangan bantuan. Siang Kuan Kie memandang ke sekitarnya sebentar lalu berkata, tempat ini merupakan tanah datar yang sangat tidak mudah dipertahankan, sebaiknya kita mundur ke danau itu, untuk menahan musuh. Kun Liong Ong di empat penjuru tempat ini sudah memotong jalan mundur kita, apabila kita melawan matian, juga tidak sanggup menahan serangannya yang hebat, sebaiknya kita hadapi pada itu di tanah datar ini, mungkin akan menimbulkan kesangsiannya apabila saat itu tiba, kita nanti bertindak dengan melihat gelagat, supaya memberikan kesan memingungkan baginya. Perhitungan Sian Seng, selalu lebih unggul daripada orang, Siaw Teh sesungguhnya sangat kagum. Sementara itu delapan laki itu sudah kembali dengan membawa banyak kayu kering. Teng Soan lalu berkata sambil tertawa, sebelum pertempuran besar berlangsung, sudah tentu ada saat ketenangan sementara, maka kita harus sayang kepada waktu yang sangat singkat ini. Ia berjalan mondar-mandir, memberi petunjuk kepada mereka tempat yang harus mereka duduki. Delapan laki itu menurut perintah Teng Soan, kayu dan rumput kering yang dibawanya itu tiba menjadi dua belas tumpukan kecil. Dari dalam sakunya Teng Soan mengeluarkan dua belas bungkusan kecil berwarna merah, kemudian berkata sambil tertawa, apabila anak buah Kun Liong Ong menyerbu besaran, kalian harus bertindak menurut perintahku. Dua belas bungkus ini meskipun ada sedikit keandahan tetapi bukan tidak ada pengaruhnya sama sekali, Kun Liong Ong adatnya banyak curiga, sebelum mengetahui dengan jelas, ia tidak akan maju atau memandang ringan musuhnya secara gegabah. Siang Kuan Kia dan delapan laki-laki itu, tidak mengerti akal muslihat apa yang akan digunakan oleh Teng Soan, maka tiada seorang pun yang berani membuka mulut. Teng Soan meletakkan dua belas bungkusan kecil itu ke dalam dua belas tumpukan kayu kering, ia mengukur lagi letaknya, kemudian memperbaiki tumpukan kayu dan rumput kering itu, setelah itu lambat ia mundur ke dalam tumpukan kayu dan rumput kering, lalu duduk bersilah. Siang Kuan Kia berkata kepada delapan laki-laki itu, mari kita juga beristirahat sebentar, untuk menantikan saat pertempuran besar itu tiba. Delapan laki-laki itu sudah dikagumkan oleh ketangkasan Siang Kuan Kia, maka semua menurut perkataannya. Siang Kuan Kia belakangan ini kekuatan tenaga dalamnya mendapat kemajuan banyak, meskipun habis pertempuran hebat, tetapi setelah mendapat waktu untuk beristirahat, sebentar saja sudah pulih kembali tenaganya, ia lalu membuka matanya mengawasi keadaan sekitarnya. Di bawah sinar matahari, di tempat yang jauh, tiba-tiba tampak berkelebatnya titik bayangan merah, dan menuju ke tempatnya. Tempat di mana dilalui oleh bayangan merah itu, Debu telah mengepul. Bayangan merah itu makin lama makin dekat, bahkan sudah tampak semakin tegas, kiranya adalah seorang gadis berpakaian merah yang menunggang kuda warna merah pula. Rambutnya yang panjang terurai di kedua pundaknya, tertiup angin beterbangan, di pelana kudanya, tergantung sebilah pedang panjang, daun merahnya itu hanya sebatas lutut, hingga paha kecilnya yang putih bersih tertampak nyata. Kuda merah dengan penunggangnya yang berwarga merah itu, terus lari menuju ke tempat beberapa orang itu berdiri. Siang Kuan Kiai segera melompat dan mementak, berhenti, kemudian melintangkan pedangnya. Gadis berbaju merah itu tertawa manis, tiba-tiba melompat turun dari atas kudanya sambil menyambar pedangnya yang tergantung di pelana, kemudian melayang ke hadapan Siang Kuan Kiai seraya berkata, jangan begitu galak akaha. Kedatanganku juga tidak akan berkelahi dengan kalian. Siang Kuan Kiai khawatir gadis itu mengganggu Teng Soan, maka lebih dulu ia melangkah ke muka Teng Soan, kemudian baru berkata, kalau memang benar tidak mengandung maksud permusuhan, harap memberitahu keadaan dirimu. Kau jangan tanyakan dulu aku ini siapa, aku hanya hendak mencari seseorang, kalau orang itu ada, nanti aku beritahukan kepadanya juga belum terlambat, berkata gadis berbaju merah itu. Siapakah yang nona hendak cari aku mencari Teng Soan? Siang Kuan Kiai terkejut, sebelum ia membuka mulut, Teng Soan sudah bangkit berdiri dan berkata sambil tertawa, Aku inilah Teng Soan, nona ada keperluan apa? Gadis berbaju merah itu bersenyum manis, kemudian berkata sambil menghormat, Paman Teng. Tanda petik. Kau anak kun liong ong, tetapi entah yang keberapa bertanya Teng Soan sambil tertawa dan menganggukan kepala. Aku anak yang ketiga, oh, jadi kau Sam Kongcu. Namaku Wee Ciantai, Paman Teng adalah orang tingkatan tua, panggil saja namaku. Ucapan, sikap dan gerak-gerik gadis itu kekanak-kanakan. Apakah ayahmu yang mengutus kau untuk mencari aku? Ayah perintahkan aku mencari Paman, ada sedikit urusan yang perlu dibicarakan. Dalam metu dan hati ayahmu masih ada seorang suti seperti aku ini, sesungguh ya sangat aneh. Ayah ingin bertemu Muka dengan Paman seorang diri, untuk merundingkan situasi dunia, ia minta aku kabarkan dulu kepada Paman. Dengan memandangmu kamu suruhlah dia datang kemari. Aku hendak balik memberi kabar kepada ayah, harap Paman tunggu sebentar. Setelah itu, gadis itu melompat naik ke atas kudanya dan berlalu dari hadapan Teng Soan. Siang Kuan Kie mengawasi gadis berbaju merah itu sampai tidak kelihatan, ia baru berkata kepada Teng Soan dengan mengerutkan alisnya, Benarkah Sian Seng hendak mengadakan pembicaraan dengan Kun Liongong? Aku sudah timbul hasrat untuk membunuh dia, kita omong satu kali, berarti menambah keyakinan bagiku untuk melaksanakan maksudku. Kun Liongong jahat, kejam dan banyak akalnya, bagaimana kita tahu ia tidak mengandung maksud untuk membunuh Sian Seng? Ia percaya bahwa kita sudah seperti burung dalam kurungan, yang tidak mungkin dapat terbang lagi, pada saat dan seperti ini, ia hendak menjumpai kita, sudah tentu ada mengandung maksud tertentu. Menampak kemauan yang tegas itu, Siang Kuan Kie tidak berani menasehati lagi, diam ia mengambil keputusan, apabila Kun Liongong berani melakukan perbuatan yang tidak menguntungkan bagi Teng Soan, akan diserangnya matian. Menunggu tidak antara lama, dari jauh nampak dua ekor kuda lari menghampiri, di atas kuda yang lari di muka, adalah Bue Ciantai, di atas kuda kedua, duduk Kun Liongong yang mengenakan pakaian panjang berwarna hijau. Dua ekor kuda itu, setiba di tempat sejauh empat lima tombak, Kun Liongong dan gadis berbaju merah itu melompat turun dari atas kuda masing. Berjalan dekat empat tumpukan kayu kering, Kun Liongong tiba menghentikan kakinya, ia memeriksa keadaan sekitarnya sejenak, baru berjalan lagi lambat-lambat. Teng Soan memejamkan matanya, kipasnya dipentang untuk melindungi dadanya, duduk bersilah di atas rumput. Siang Kuan Kiai berdiri di muka Teng Soan sambil melintangkan pedangnya, sepasang matanya terbuka lebar, memandang sepasang tangan Kun Liongong, asal menampak tangan atau jari Kun Liongong bergerak, akan segera diserangnya. Kun Liongong berdiri sejauh enam tujun kaki, kemudian berkata kepada Teng Soan, sahabat-sahabat rimba persilatan, semua sudah tahu bahwa kita adalah Suheng dan Sute. Teng Soan membuka matanya, ia berkata sama bil tertawa, tetapi mereka tidak tahu urusan Suheng yang membunuh Suhu. Orang yang memaki aku, betapapun keji memakinya, juga tidak akan kuhiraukan, tetapi orang-orang yang kupilih menjadi anak buahku, aku suruh mereka setia. Berkata Kun Liongong, matanya menyapu delapan laki-laki yang berdiri berbaris di belakang Teng Soan, kemudian berkata pula, seperti delapan orang ini semuanya harus dihukum mati. Tahukah Suheng bahwa mereka saat ini sudah mengabdi kepada golongan pengemis? Terus berkata Teng Soan sambil tertawa. Wajah Kun Liongong yang kecurut dingin, tiba terlintas satu senyuman, kemudian berkata, dengan memandang muka Sute, kali ini kuampuni dosa mereka. Suheng mencari aku, adalah hanya dengan keperluan itu saja? Masih ada soal lain ingin ku rundingkan dengan Sute, aku bersedia mendengarkan. Sepasang mati Kun Liongong menatap wajah Teng Soan sejenak lalu berkata, aku lihat muka Sute, seolah-olah menderita sakit keras, apabila dugaanku tidak meleset Sute barangkali tidak lama hidup di dalam dunia. Kalau benar mawapa, Kun Liongong mendadak tertawa terbahak dan berkata, dari daerah luar perbatasan aku telah menemukan sebuah obat som yang sudah hidup seribu tahun lamanya dengan tanaman hosyuloh, dan macam obat ini merupakan barang mustika di dalam dunia, mungkin dapat menyembuhkan penyakit Sute, maka aku ingin menghadiahkan dua rupa barang ini kepada Sute. Sute percaya Soeheng benar mempunyai dua rupa benda itu, juga benar dapat menyembuhkan penyakit Sute, tetapi, usia Sute sudah tiba batasnya, hidup tambah lama beberapa tahun di dalam dunia, barangkali hanya menambah dosa saja, maka budi kebaikanmu ini aku terima di dalam hati, di sini Sute mengucapkan terima kasih. Sute masih ada Sute seperti aku ini. Jikalau aku memaksa kau mati lagi, maka di dalam dunia ini aku sudah tidak ada saudara lagi. Tetapi satu hari aku masih hidup, berarti kau tidak dapat mencapai citamu untuk mengkangkangi rimba persilatan. Apakah kau kira aku benar tidak bisa timbul kebaikan secara mendadak? Soeheng seharusnya tahu bahayanya melepaskan harimau pulang ke kandangnya, hari ini kalau tidak membunuh aku, di lain waktu akulah yang pasti akan membunuh kau. Sepasang macu Kun Liong, memancarkan sinar buas, katanya, kalau begitu, Sute sudah bertekad hendak bermusuhan denganku. Aku takkan berhenti sebelum aku mati, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berunding selama-lamanya. Tanda petik. Kun Liong Ong berkata kepada gadis berbaju merah di sisinya, Tai Jie, kau memberi hormat kepada pamantengmu, mari kita pulang. Bue Ciantai memandang Kun Liong Ong sejenak, lambat menghampiri Teng Soan, Siang Kuan Kiai segera merintangi seraya berkata, jangan bertindak lagi. Bue Ciantai terkejut, lalu menghentikan tindakan kakinya. Metu, Teng Soan terus menatap muka Bue Ciantai, kemudian berkata sambil tertawa, biarlah dia kemari. Tentang ini, bagaimana? Berkata Siang Kuan Kiai terkejut. Tidak halangan berkata Teng Soan sambil tertawa. Siang Kuan Kiai terpaksa membiarkan gadis itu menghampiri. Teng Soan tetapi siap siaga. Metu Bue Ciantai yang bulat bergerak, lalu menghampiri Teng Soan. Teng Soan lambat mengangkat kipas di tangannya lalu dilintangkan di depan dadanya. Bue Ciantai menghentikan tindakan kaki, sepasang matanya memancarkan sinar aneh, mulutnya mengeluarkan perkataan, paman, lalu berlutut di hadapan Teng Soan. Metu, Teng Soan tidak berkisar dari wajah gadis itu, sahutnya sambil berkata hambar, tidak perlu memakai banyak peradatan. Bue Ciantai lambat mengangkat kepala, sepasang matanya yang jernih beradu dengan metu, Teng Soan. Ketika dua pasang metu itu saling beradu, gadis itu tiba memejamkan matanya, air metu mengalir turun, bibirnya bergerak, mulutnya menyetuskan kata lembut, Ibu beberapa kali memesan padaku, tidak boleh mencelakakan dirimu. Tanda petik. Meskipun Teng Soan tidak mengerti ilmu silat, tetapi ia mengerti banyak seginya ilmu itu, waktu bibir gadis itu bergerak, ia sudah tahu bahwa si gadis bicara padanya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ketelinga orang yang diajak bicara. Meskipun ia mengerti, tetapi karena ia tidak mengerti ilmu silat, maka tidak dapat menjawab, terpaksa ia menganggukan kepala sambil tersenyum. Sementara itu gadis itu melanjutkan katanya, Ibu perlakukan aku seperti anak kandungnya sendiri, ia menyuruh aku berlaku baik terhadapmu sudah tentu aku tidak boleh tidak harus mentaati pesannya itu. Teng Soan menghela nafas perlahan, ia ingin mengucapkan sesuatu, tetapi kemudian diurungkan. Ia sebetulnya ingin memberitahukan padanya tentang kematian nyonya Kun Liong Ong, tetapi ia mendadak ingat, Kun Liong Ong berada dekat sekali, sedang ia sendiri tidak pandai ilmu silat, apabila ia mengeluarkan perkataan, tentu akan terdengar juga olehnya. Siang Kuan Kieh terus memperhatikan setiap gerak-gerik gadis itu, apabila ada tanda turun tangan, segera diserangnya. Metu gadis itu berkedip dua kali kemudian berkata, di dalam tanganku ada tiga belas batang jarum racun, jarum itu sangat halus, dalam waktu secepat kilat dapat ku lontarkan, apabila jarum itu sangat berbisa, dengan cepat bisa membinasakan korbannya, Ayah berkata padaku, bahwa kau tidak mahir ilmu silat, ia menyuruh aku mendekati dirimu, dengan menggunakan kesempatan selagi aku memberi hormat padamu melancarkan serangan dengan jarum berbisa, tetapi aku ingat pesan ibu aku tidak tega turun tangan, Ayah. Ayah meskipun cinta aku, tetapi ia pegang peraturan terlalu teras, Kali ini aku tak mau turun tangan terhadapmu, pasti akan mendapat hukuman berat, tetapi iku ingin balas budi ibu, tidak peduli bagaimana Ayah menghukum aku, aku juga rela. Teng Soan tiba berkata, sudah waktumu untuk pulang. Bue Ciantai terperanjat, tiba ia berdiri. Selagi gadis itu terdiri, Teng Soan tiba mengibaskan kipasnya, dan gadis itu lalu roboh di tanah. Kau mau apa menghardi Kun Liongong? Teng Soan mengibaskan kipasnya dan berkata, Siang Kuan Kie kau sampaikan kepada Kun Liongong, katakan padanya bahwa aku siorang si Teng menahan putrinya, suruhlah ia datang minta sendiri kepada aku. Tanda petik. Siang Kuan Kie terkejut, ia bertanya, Apa? Apakah orang ini yang menyaru sebagai Kun Liongong? Benar, aku telah menduga bahwa Kun Liongong tidak nanti berani menempuh bahaya untuk datang sendiri di depanku berkata Teng Soan sambil tersenyum. Kun Liongong berkata sambil, tertawa dingin. Kali ini barangkali kau akan salah menduga. Kedok kulit manusianya segera dibuka, tampaklah selembar muka aneh yang terdapat cacat bekas bacokan golok. Teng Soan semula tercengang, tetapi kemudian tertawa hambar dan berkata, Kau mengira bahwa kau sudah pandai menyaru tetapi nyatanya masih terdapat kesalahan. Tanda petik. Dalam gusar Nja Kun Liongong menghardik, di mana salahnya? Teng Soan mendadak bangkit, ia berkata sambil tersenyum, terletak pada pertanyaanmu ini, lalu tertawa terbahak, ia hanya menghendaki aku supaya menggerakkan pasukanku yang tersembunyi, kemudian menyerbu sendiri dengan pembantunya yang pilihan. Tetapi sayang, akal busuknya itu tersias saja. Orang itu agaknya mengetahui bahwa rahasianya telah terbuka, tidak dapat mengelabui lagi, dengan suara keras ia segera menyerbu. Xiang Kuan Kie segera memutar pedangnya, dengan sinar pedangnya ia melindungi Teng Soan. Sebentar terdengar suara jatuhnya senjata rahasia yang terpental jatuh oleh pedang Xiang Kuan Kie. Ternyata orang itu ketika menyerbu, tangannya melontarkan serangan dengan senjata rahasia. Pedang Xiang Kuan Kie setelah berhasil menggagalkan serangan keji orang itu, dengan satu gerak tipu menyusup ke dalam awan mengambil bintang, ujung pedang menggetar dan berubah menjadi tiga, mengarah tiga bagian jalan darah orang itu. Kepandayan orang itu cukup tinggi, melihat gerakan Xiang Kuan Kie, segera mengetahui berhadapan dengan lawan tangguh, maka setelah serangan senjata rahasianya gagal, dengan cepat menghunus senjata pecutnya berkepala naga, yang terbuat dari emas lemas. Gerakannya itu meskipun cukup gesit, tetapi Xiang Kuan Kie ternyata lebih geit, baru saja pecut berada dalam tangannya dan belum sempat digunakan, serangan pedang Xiang Kuan Kie sudah sampai. Orang itu memiringkan tubuhnya, mengelakkan serangan Xiang Kuan Kie, dengan pecutnya ia membabat Xiang Kuan Kie. Sungguh hebat kepandayan Xiang Kuan Kie, begitu berhasil merebut posisi, tidak memberikan sedikit kesempatan juga kepada lawannya, gerak pedangnya seolah gelombang air laut, menggulung tanpa berhenti, sehingga orang itu terkurung dalam sinar pedang. Teng Soan yang menyaksikan serangan Xiang Kuan Kie demikian hebat dan ganas, dalam golongan pengemis, tak seorang pun yang mempunyai kepandayan serupa itu, sekalipun Ouyang Tong sendiri barangkali juga belum tentu dapat mengalahkannya. Orang yang menyaru sebagai Kun Liongong itu di bawah serangan hebat Xiang Kuan Kie, sudah tidak berkutik sama sekali. Percuma saja tangannya memegang senjata, sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menggunakan, maka diam Teng Soan menghela nafas, seorang pemuda yang demikian gagah, sungguh sayang apabila tidak dapat ditarik ke dalam golongan pengemis. Sementara itu, serangan pedang Xiang Kuan Kie semakin lama semakin hebat, perubahan gerak tip punya juga semakin aneh. Orang itu tidak berdaya sama sekali untuk memperbaiki keadaannya yang bagaikan dibuat bulanan Xiang Kuan Kie. Sekali ia mencoba membalas menyerauk, tetapi terdesak lagi oleh serangan Xiang Kuan Kie. Bab 78. Teng Soan mengibaskan kipasnya, berkata kepada dua laki di sisi kirinya dengan suara perlahan, lekas bawa nona itu kemiri, kita siap untuk menghadapi musuh. Kun Liong Ong yang asli mungkin akan segera datang dengan bantuannya yang kuat untuk menyerang kita. Dua laki itu segera membawa Buee Ciantai kepada Teng Soan. Kun Liong Ong Tiruan yang sedang bertempur dengan Xiang Kuan Kie, tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan tertahan, lengan kirinya terkena serangan pedang Xiang Kuan Kie, darah mengucur membasai bajunya. Teng Soan berseru kepada Xiang Kuan Kie, saudara Xiang Kuan Kie, jikalau bisa menangkap hidup, sebaiknya jangan melukai dirinya. Xiang Kuan Kie saat itu sudah mengurung Kun Liong Ong Tiruan itu di dalam sinar pedangnya, setiap waktu dapat menghabisi nyawanya, ketika mendengar suara Teng Soan, serangan pedangnya sengaja diperlambat, membiarkan lawannya terlepas dari ancaman bahaya. Kun Liong Ong Tiruan yang sudah tidak berdaya di bawah serangan Xiang Kuan Kie yang hebat, begitu lihat ada kesempatan yang baik, segera menotok Xiang Kuan Kie dengan pecutnya. Dengan satu gerakan yang manis, Xiang Kuan Kie berhasil menggagalkan serangan lawannya, tangan kanannya mendadak menyerbu menyerang punda orang itu. Xiang Kuan Kie yang sudah mendapat kemajuan pesat, serangannya itu meskipun hanya menggunakan lima bagian kekuatan tenaganya, tetapi lawannya ternyata sudah tidak sanggup menerima, sambil mengeluarkan suara seruan tertahan, Kun Liong Ong Tiruan itu mundur lima langkah dan kemudian jatuh roboh di tanah. Xiang Kuan Kie dengan cepat maju selangkah, menotok jalan darah lawannya, kemudian diangkatnya dan diletakkan di hadapan Teng Soan Seraya berkata, Sian Seng hendak terbuat apa dengan orang ini? Teng Soan memandang Xiang Kuan Kie sejenak, berkata sambil tertawa, Saudara Xiang Kuan sungguh hebat, Siaw Te sangat kagum. Sian Seng terlalu memuji, berkata Xiang Kuan Kie sambil bersenyum. Totoklah di kedua jalan darahnya, supaya ia jangan sampai mendusin dan kabur. Sian Seng jangan khawatir, Siaw Te sudah menotok padanya dengan tangan berat, tidak mungkin ia bisa kabur lagi. Teng Soan tiba-tiba menghela nafas dan berkata, kau beristirahatlah baik-baik untuk memulihkan kekuatan tenagamu, apabila dugaanku tidak keliru, tidak sampai setengah jam, Kun Longgong pasti akan datang menyerang. Kita sekarang sudah terkurung di tempat ini, meskipun Siaw Te tahu kepandaian Siaw Te sendiri masih susah menandingi Kun Linggong, namun Siaw Te bersedia melayani padanya hingga titik darah penghabisan, menjawab Xiang Kuan Kie dengan gagah. Teng Soan berdiri, berpaling dan berkata kepada delapan laki-laki bekas orang-orangnya Kun Linggong, Sumoiku telah menyerahkan kalian kepadaku, dengan sendirinya aku akan berusaha untuk melindungi keselamatan kalian, tetapi keadaan pada dewasa ini, sesungguhnya sangat berbahaya hanya dengan mengandalkan kekuatan tenaga kita beberapa orang saja, rasanya agak sulit untuk menghadapi orang-orang Kun Linggong yang jumlahnya ratusan banyaknya itu. Tanda petik. Kita bersedia melawan mereka hingga titik darah yang penghabisan, menjawab delapan orang itu serentak. Benda yang terlalu keras malah mudah patah, untuk melawan musuh tangguh ini, aku harus menggunakan siasat, meskipun belum tentu dapat menolong nasib kita, tetapi setidak-tidaknya bisa menalukan pikiran musuh sehingga harus membayar dengan mahal, berkata Teng Soan sambil bersenyum. Kita menurut perintah Sian Seng saja. Sekarang waktunya sudah mendesak, meskipun aku paham berbagai ilmu gaib, tetapi juga tidak mungkin dalam waktu singkat ini, untuk membuat saudara selalu ingat gerakan perubahan, tetapi aku ada mempanyai beberapa macam perubahan gerak kaki, asal saudara-saudara mengingat baik-baik, nanti apabila berhadapan dengan musuh, gunakanlah perubahan gerak kaki itu untuk menakar kedudukan satu sama lain, sedikit banyak pasti ada gunanya. Setelah itu, Teng Soan lalu memberi beberapa petunjuk dari beberapa gerak tipu menukar kedudukan kepada delapan orang itu. Dengan caranya yang paling sederhana, ia mengajarkan kepada delapan orang itu, supaya setiap orang dapat mengingatnya dengan baik. Di dalam saat yang sangat kritis itu, setiap orang mempelajari dengan tekun dan bersemangat, hingga dalam waktu sangat singkat sekali, masing sudah ingat dengan baik. Teng Soan yang menyaksikan bahwa delapan orang itu berhasil mengingat baik pelajaran yang diberikan lalu berkata sambil tersenyum, harap saudara-saudara beristirahat sebentar, siap untuk menghadapi musuh. Seng waktu tilah berlalu dalam suasana tenang menunggu kira-kira seperempat jam, masih belum tampakun Liong Ong datang menyerang. Seng Kuan Kie mendengarkan kepala menarik nafas dalam-dalam, ia membolang-balingkan pedang di tangannya, di bawah sinar matahari sore, pedang yang terbuat dari baja murni itu, terdapat banyak gumpalan, dalam hati pemuda itu berpikir, kalau begitu aku ternyata sudah membunuh amat banyak orang. Apostrofe. Kembali ia menghela nafas lalu meletakkan pedangnya. Pemuda gagah perkasa itu agaknya sudah tidak sabar menantikan datangnya musuh. Kekuatan badan Teng Soan agaknya sudah tidak sanggup duduk terlalu lama, maka ia segera merebahkan diri tidur di tanah rumputan. Ia diam memperhatikan keadaan delapan laki yang berada di sekitarnya, wajah mereka sebentar nampak piru sebentar putih, meskipun mereka sedang duduk dan memejamkan mata, tetapi dalam hati mereka agaknya tergoncang hebat. Teng Soan mengawasi gumpalan awan putih di atas angkasa, dalam hatinya memikirkan siasat untuk menghadapi keadaan kritis itu, Seng waktu agaknya tidak menguntungkan dirinya, delapan orang bekas anak buah Kun Leong Ong itu, meskipun pernah menerima budingnya Kun Leong Ong tetapi mereka yang sudah lama berada di bawah kekuasaan Kun Leong Ong, kesunyian yang panjang itu membuat mereka mengenangkan kembali banyak hal yang lalu, dari sikap mereka samar tertampak kemerosotan semangat bertempur mereka, apabila demikian itu dibiarkan berlangsung terus, mungkin, tiba terdengar suara siang kuan kie yang menyentil pedang di tangannya, kemudian pemuda itu berkata, Sian Seng, marilah kita menerjang keluar, mungkin Kun Leong Ong sengaja main sandiwara, mungkin di sekitar tempat ini tidak terdapat bahaya. Teng Soan tiba bangun dan duduk, kipas di tangan kirinya perlahan digunakan untuk menepuk tangan kanannya, kemudian berkata, aku lupa bahwa dia si orang tua sudah muncul. Sian Seng, apa kata Sian Seng tadi? bertanya siang kuan kie heran. Dalam kesunyiannya menantikan kedatangan musuh itu, berbagai pikiran timbul dalam otak anak muda itu, tanpa menunggu jawaban Teng Soan ia sudah berkata lagi, Sian Seng, kita toh tidak bisa menunggu terus-menerus seperti ini, matahari sudah hampir selam, tempat ini juga tidak terdapat barang makanan dan minuman, keadaan fisik dan semangat kita, akan terpengaruh selama waktu menunggu ini. Teng Soan tiba tersenyum dan berkata, ku haturkan selamat kepadamu saudara siang kuan kie. Siang kuan kie bingung terheran, ia bertanya apakah perkataanku tadi salah? Tidak, ada yang kumaksudkan ialah kau ternyata sudah tahu bagaimana menggunakan kecerdasanmu, kekhawatiran memang merupakan suatu kesempatan yang baik bagi orang mengasah otak. Siang kuan kie baru sadar, ia berkata sambil menganggukan kepala, ucapan Sian Seng memang benar, selama waktu menunggu ini, aku rasakan seolah bertahun sehingga pikiranku memikirkan terlalu banyak urusan. Jikalau kau dapat mengumpulkan semua apa yang kau pikirkan itu sehingga menjadi satu soal kemudian kau hubungkan satu sama lain apa yang kau telah pikir itu, lalu kau bikin analisa dan menarik kesimpulannya, untuk mencari taktik keluarnya, itulah yang dinamakan siasat. Berkata Teng Soan sambil tertawa, semangatnya seolah mendadak terbangun, sambil mengibaskan kipasnya ia berkata pula, setiap siasat yang sudah dipikirkan terlebih dahulu, ada kalanya mungkin masih terdapat banyak kekeliruan, maka kita harus mengadakan koreksi dan perubahan selama kita melaksanakan siasat ini, dengan melihat gelagat yang kita hadapi. Siang kuan kie mendengar keterangan itu dengan penuh perhatian. Aku telah menjumpai musuh paling kuat selama hidupku ini, berkata Teng Soan. Oh, siapakah itu bertanya Siang kuan kie? Dalam soal tingkatan, dia itu seharusnya masih pernah paman guruku. Suhengnya telah terbunuh oleh Kun Leong Ong, orang itu tidak berusaha menuntut balas sebaliknya malah membantu Kun Leong Ong. Ini sesungguhnya keterlaluan. Dalam hal ini mungkin ada sebab lain. Siang kuan kie masih ingin berkata lagi, tetapi kemudian berpikir bahwa orang itu masih menjadi orang tingkatan tua Teng Soan, bagaimana ia boleh menghinanya? Maka ia tidak berkata apa-apa lagi. Biji metu Teng Soan berputaran menyapu delapan laki-laki itu sejenak, kemudian berkata, Kun Leong Ong hingga saat ini masih belum melakukan serangannya, pasti sedang mengatur rencana yang lebih keji. Tanda petik. Siang kuan kie tiba menyentil pedangnya dan berkata, Sian Seng, ia tidak datang menyerang, mengapa kita tidak menerjang keluar? Mereka lebih dulu sudah memasang jebakan di sekitar tempat ini, menantikan kita masuk perangkap mereka. Walaupun demikian, kita juga tidak boleh menunggu terus-menerus seperti ini. Teng Soan menunggakan kepala, lama ia berpikir, kemudian baru berkata, hari sudah hampir gelap, nanti setelah malam tiba, kita memikirkan lagi bagaimana harus keluar dari sini. Musuh berada di tempat gelap, sedangkan kita berada di tempat terang, di waktu malam, bukankah keadaan kita makin berbahaya? Bagus, kau sudah mulai dapat memikir banyak, masih perlu mendapat banyak petunjuk Sian Seng, kita hendak merubah yang terang menjadi gelap. Kita selalu di bawah pengawasan mereka di dalam gelap, mana mudah mencapai maksud ini? Kalau dipikir memang merasa susah, tetapi kalau dilakukan tidak sesusah seperti apa yang kita pikir. Selama Siaw Temeng ikuti Sian Seng, dalam waktu satu hari ini Siaw Temen dapat banyak pengertian. Setiap orang diberi kecerdasan oleh Tuhan yang mahasiswa, guru atau sahabat yang baik hanya merupakan suatu alat yang membimbing kau bagaimana, harus menggunakan kecerdasanmu. Berbicara dengan Sian Seng, membawa banyak fakta seperti belajar 10 tahun, pepatah orang kuno itu, sesungguhnya memang tepat. Pada saat ini waktu sesungguhnya sangat berharga, harap saudara beristirahat baik, setelah malam tiba, kita barangkali akan mengadakan pertempuran besaran dengan musuh. Sian Kuan Kie tidak berkata apa lagi, ia memejamkan dua matanya untuk beristirahat. Teng Soan juga rebah telentang di tanah, matanya memandang kumpulan awan putih di angkasa. Matahari perlahan sudah condong ke barat, keindahan alam di waktu senja meliputi tanah belukar yang penuh bahaya itu. Angin malam meniup, semakin kencang, sehingga dalam gubuk di sekitar tempat itu bergoyang-goyang mengeluarkan suara berisik. Sian Kuan Kie merasa seperti tertekan jiwanya oleh suasana kesunyian itu, tanpa disadari ia melompat berdiri sambil memainkan pedang. Delapan laki bekas anak buah Kun Liong Ong, sudah sejak tadi hampir tidak tahan mengendapkan perasaannya yang timbul karena rasa takut terhadap bekas atasannya, kini telah menyaksikan Sian Kuan Kie memainkan pedang, segera bergerak dengan serentak memainkan senjata masing. Sian Kuan Kie yang menyaksikan orang-orang itu bergerak memainkan senjata, segera menegurnya dengan perasaan heran, kalian mau apa? Apakah sudah gila? Teng Soan berkata sambil tersenyum, jangan perdulikan mereka, biarlah mereka umbar kedukaan dalam hatinya. Mengapa? Dengan berteriak-teriak saja juga sudah cukup perlu apa demikian jingkrak sambil memainkan senjata, bukankah itu seperti kelakuannya orang gila? Berkata Sian Kuan Kie heran. Aih, kedukaan mereka, bagaimana boleh disamakan dengan kau? Tanda petik. Kesabaran dan ketabahan Sian Seng, sesungguhnya sangat mengagumkan, dalam suasana mencekam seperti ini Sian Seng ternyata tidak terganggu pikirannya. Tanda petik. Delapan orang itu semakin lama semakin bersemangat, seolah-olah sedang melakukan pertempuran benar-benar. Sian Kuan Kie takut senjata orang-orang itu nanti melukai Teng Soan, maka segera mencegahnya. Delapan orang itu ketika mendengar suara seruan Sian Kuan Kie, bukan saja tidak menghentikan gerakannya, sebaliknya malah semakin cepat gerakannya. Teng Soa berdiri lambat dan berkata sambil tertawa, mereka sudah lama di bawah tekanan pengaruh Kuan Leong Ong, dalam hati mereka sudah timbul perasaan takut yang tidak terhingga, dan sekarang menurut mereka melawan orang yang biasa ditakuti, perasaan takut di dalam hatinya sudah tentu besar sekali, apalagi terganggu oleh kesunyian. Suasana, perasaan khawatir dan takut itu seketika telah meledak, maka jangan perdulikan mereka, biarlah mereka rasakan semua kesusahan hatinya. Sian Kuan Kie tidak berkata apa-apa lagi, ia menghampiri Teng Soan untuk melindunginya. Tidak lama kemudian, delapan orang itu semua sudah mandi keringat, mungkin karena sudah lelah perlahan mulai berhenti. Pikiran mereka perlahan juga mulai jernih kembali, meti mereka ditujukan kepada Siang Kuan Kie, lalu membersihkan keringat di badannya. Kalian sudah letih bertanya Teng Soan sambil tertawa. Masih baik, kita merasa malu, menjawab delapan orang. Itu serentak. Apakah keberanian kalian sudah pulih kembali kita sekalipun mati juga tidak akan menyesal? Bagus. Mari kita siap untuk berangkat. Kita menunggu perintah Sian Seng. Ini adalah suatu perjalanan yang sangat sulit. Berkata Teng Soan dengan sungguh. Sinar api tiba tampak di tengah udara, terpisah kira tiga tombak di tempat mereka berdiri, api itu meledak berubah menjadi gumpalan api meluncur ke tanah dan kemudian menimbulkan kebakaran. Api apakah itu bertanya Siang Kuan Kie heran? Itu adalah panah berapi, suhu kecuali pahamilmu gaib. Juga banyak pengertiannya tentang berbagai senjata yang mengandung api, panah berapi itu, pasti adalah ciptaannya susuaku itu. Siang Kuan Kie menyaksikan api yang jatuh dari angkasa itu, lantas berkobar hebat, karena ia khawatir akan meluas, segera mengayunkan tangannya. Api yang belum meluas itu setelah kesambar kekuatan tenaga dalam Siang Kuan Kie, seketika lalu padam. Saudara Siang Kuan membaka jalan lebih dulu, kita menerjang ke sebelah barat, berkata Teng Soan sambil tersenyum. Siang Kuan Kie menurut, ia bertindak dengan tindakan lebar. Teng Soan tiba memanggilnya, tunggu dulu. Sian Seng masih ada perintah apa bertanya Siang Kuan Kie. Harap saudara Siang Kuan membuka baju luarmu. Untuk apa membuka baju luar bertanya Siang Kuan Kie heran. Walaupun demikian ia membuka juga baju luarnya. Teng Soan menyambut baju luar Siang Kuan Kie, ditanggalkannya di atas tiang kayu kering. Kemudian ia sendiri juga membuka baju panjangnya, demikian pula delapan laki bekas anak buah Kun Liong Ong itu, juga satu persatu disuruh membuka pakaian luarnya, ditanggalkan di atas tiang kayu kering, kemudian berkata kepada Siang Kuan Kie dengan suara perlahan, kau menerjang ke barat dengan membawa empat orang, bertindaklah sesukamu, sebaiknya kau bunuh mati semua orang yang kau jumpai, untuk membingungkan mereka. Tanda petik. Apakah Sian Seng tidak akan berlalu? Kun Liong Ong sudah mempunyai persiapan sempurna, mana mungkin membiarkan kita menerjang keluar dengan mudah. Apakah kita harus duduk menunggu kematian begini saja? Bagaimana kesudahannya, sekarang ini masih susah diramalkan. Tetapi bertahan di sini, sesungguhnya lehi banyak kesempatan untuk hidup daripada menerjang keluar dengan kekerasan, apabila tindakan kita itu di luar dugaan Kun Liong Ong sebaliknya akan menimbulkan kecurigaannya. Sekarang ini kekuatan kita sangat lemah, sesungguhnya tidak dapat digunakan untuk mengadu kekerasan dengannya, daripada mengadu tenaga, ada lebih baik mengadu kepintaran dengannya. Siaw tepercaya Sian Seng pasti sudah mempunyai rencana luar biasa untuk mengalahkan dia. Seketika itu juga Sian Kuan Kie memilih empat orang dan terus menerjang ke sebelah barat. Teng Soan berkata dengan suara rendah kepada empat laki-laki lainnya, kematian seseorang, setengah tergantung kepada dirinya sendiri, setengah tergantung takdir Tuhan asal kematian itu dengan sewajarnya, dan hati tenang, juga tidak perlu ditakuti. Empat laki memberi hormat dengan sikap menghormat sekali. Teng Soan menyuruh dua di antaranya membawa orang yang menyaru sebagai Kun Liong Ong dan Dwe E. Ciantai, kemudian berkata dengan suara perlahan, Mari kalian ikut aku. Ia berjalan lebih dahulu menuju ke sebuah tempat yang penuh tumpukan batu, kemudian berkata pula sambil menunjuk batu yang berserakan di tanah. Saudara singkirkan batu di tanah itu. Dua laki itu meskipun tidak mengerti maksudnya, tetapi mereka menurut dan memunguti batu yang berserakan di tanah itu. Teng Soan sambil berjongkok menunjukkan tempat di mana batu itu harus diletakkan. Dua laki itu melakukan seperti apa yang ditunjuk oleh Teng Soan, tidak antara lama pekerjaan itu sudah selesai. Teng Soan berdiri dan mundur beberapa langkah ia menyuruh empat laki itu turun tangan semua memindahkan batu-batu lainnya. Empat laki itu agaknya juga mengerti bahwa pekerjaan menyingkirkan batu yang agaknya ringan dan tidak berarti itu sebetulnya mempunyai hubungan erat dengan nasib mereka. Maka semua melakukannya dengan sungguh dan sepenuh tenaga, tidak antara lama batu itu sudah menjadi barisan batu menurut apa yang ditunjuk oleh Teng Soan. Teng Soan membawa empat orang itu, mengitari barisan batu yang dibentuknya itu seputaran lalu berkata sambil menunjuk setumpukan batu kecil yang berada di sampingnya, tumpukan batu ini boleh digunakan sebagai senjata rahasia untuk menjaga diri. Teng Soan mengajak pula mereka berjalan mengitari barisan batu yang sudah berbentuk itu, lalu menunjuk mereka tempat yang harus dijaga dan bagaimana harus menghadapi serangan musuh katanya, setiap orang harus menjaga di posnya sendiri, batu kecil itu memang dapat digunakan sebagai senjata rahasia, tetapi jika tidak perlu betul jangan menggunakan sembarangan, terlebih tumpukan batu yang digunakan sebagai barisan itu, tidak boleh diambil sembarangan supaya tidak kehilangan khasyiatnya. Empat laki itu menganggukan kepala, satu di antaranya bertanya, Sian Seng bagaimanakah kegunaannya barisan batu ini? Apakah namanya? Teng Soan berpikir sejenak, baru berkata sambil tertawa, Barisan batu ini kubentuk menurut barisan Pat Tintou dari Cukat Sian Seng di jaman Semkok, hanya diadakan sedikit perubahan, nanti apabila saudara-saudara bertempur dengan orangnya Kun Liong Ong menyerang, cukup menjaga di pos masing-masing jangan mundur setapak pun juga, maka Kun Liong Ong tidak akan dapat memasuki barisan ini. Seorang lagi bertanya, hamba pernah dengar bahwa barisan Pat Tintou itu sangat gaib dan mengandung banyak perubahan, khasiatnya yang luar biasa dapat mengundurkan musuh yang menyerang, tidak tahu bagaimana dengan barisan Sian Seng ini, apakah juga ada khasiatnya demikian? Ini susah dikatakan, tetapi apabila saudara mempertahankan dengan kokoh kedudukan saudara masing, sekalipun Kun Liong Ong menyerang dengan puluhan ribu tentara juga susah menembusi barisan ini. Kita menurut perintah Sian Seng, berkata empat orang itu serentak. Tidak peduli apa yang terjadi di luar barisan, saudara jangan hiraukan, asal musuh tidak menyerbu masuk, sekali jangan keluar dari barisan batu, andai kata barisan batu ini dibobolkan oleh musuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, saudara mengundurkan diri, jangan lupa gerak kaki yang kuajarkan kepada kalian itu. Empat laki itu semua menganggukan kepala sebagai tanda sudah mengerti. Saudara ingit baik perkataanku sudah tentu ada gunanya, sekarang masing siap lah di posnya sendiri. Berkata pula Teng Soan sambil tertawa. Suara jeritan ngeri tiba terdengar dari tempat yang agak jauh, memecahkan suasana yang sunyi itu. Teng Soan berkata sambil menghela nafas, dia sudah bertempur dengan musuh. Dalam suasana yang sunyi itu samar terdengar suara beradunya senjata tajam. Teng Soan meski di luarnya nampak tenang, tetapi dalam hatinya juga merasa cemas, kematian sumui, telah membangkitkan perasaan sedih dan kenangan terhadap gurunya, juga memperkuat hasratnya hendak membinasakan Kun Liong Ong, manusia yang tidak berbudi dan tidak berperi kemanusiaan itu, bukan saja sudah membinasakan gurunya sendiri, tetapi juga menganiaya istrinya, begitu juga hampir setiap kejahatan di dalam dunia ini, ia selalu mengambil bagian. Teng Soan yang selama itu belum pernah memikirkan soal memati hidupnya sendiri, mendadak bahwa ia sendiri seharusnya tidak boleh mati, setidaknya sebelum ia berhasil merencanakan suatu rencana untuk menyingkirkan Kun Liong Ong, tidak boleh mati. Kemurkaan yang tersimpan dalam hatinya itu, telah menimbulkan hasrat hidup baginya, ia mulai berusaha, bagaimana baru bisa mempertahankan hidupnya lebih lama. Selagi berpikir, di bawah kakinya tiba merasakan ada benda bergerak, diam ia terkejut, karena dianggapnya itu adalah sebangsa binatang ular, maka buru berdiri. Dugaan itu ternyata keliru, tetapi ia merasa telah menyentuh barang bergerak, namun yang bergerak itu bukanlah ular, melainkan manusia, Bue Ciantai. Di bawah sinar bintang di langit, gadis itu nampak biji matanya bergerak-gerak, gadis cantik yang masih kanak itu, ternyata mempunyai kepandayan sangat tinggi, yang dapat membuka sendiri totokannya. Dalam otak Teng Soan memikirkan bagaimana caranya untuk menghadapi gadis itu, ia tahu bahwa ia sendiri tidak. Pandai ilmu silat, apabila membiarkan Bue Ciantai sadar terus, ia sendiri sudah pasti tidak dapat menundukannya. Tanda petik. Selagi masih dalam keadaan ragu, gadis itu mendadak sudah bangun duduk. Gadis yang masih putih bersih dan kanakan itu setelah terbokong serangan gesit, agaknya menjadi dewasa dengan tiba, ia duduk dan menyapu keadaan di sekitarnya sejenak, kemudian matanya lambat ditujukan kepada Teng Soan dan berkata, di mana ayahku Teng Soan mengerti bahwa keadaan pada saat itu, apabila kesalahan omong atau perasaannya terpengaruh oleh ketegangan, dapat membawa akibat kematian baginya, maka dengan sikap sangat tenang sekali ia tersenyum dan berkata, orang yang menyaru sebagai ayahmu itu, sekarang ada di sampingmu. Dwe Ciantai berpaling mengawasi Kun Liong Ong Tiruan itu sejenak, kemudian berkata sambil menghela nafas panjang, benar saja orang lain yang menyaru. Tanda petik. Ia mendongakan kepala memandang bintang di langit, pikirannya terbenam dalam lamunan. Jelaslah sudah, bahwa dalam malam pikirannya yang masih putih bersih, telah timbul berbagai pertanyaan, setelah pengalamannya hari itu, segala kejadian yang lalu dan persoalan yang baru, bertumpuk-tumpuk timbul di dalam hatinya. Teng Soan takut mengganggu gadis itu, sehingga menimbulkan kemarahannya, maka ia selama itu dimen saja. Tidak berani bertanya. Tiba terdesgar suara panggilan Siang Koan Kie, Sian Seng, Sian Seng. Tanda petik. Bwe Ciantai Matarya mencari-cari, segera tampak olehnya beberapa bayangan orang berdiri di suatu tempat. Sejauh setombak lebih, ia lalu berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan, Paman Teng, apakah itu orang yang mengikuti Paman, mengapa tidak menyuruh mereka masuk ke dalam barisan batu ini? Baiklah aku akan panggil mereka masuk, berkata Teng Soan. Selagi hendak menggapai, gadis itu tiba berkat pula, tunggu dulu, apakah Paman kenal dengan ibu suriku? Ayahmu menganggap dirinya seorang agung. Ia telah mengangkat dirinya sebagai raja, istri dan selirnya banyak sekali, entah yang mana yang satu nona maksudkan. Berkata Teng Soan sambil tersenyum. Istri dan selir ayah meskipun banyak, tetapi yang diangkat sebagai permaisuri hanya satu, saja aku ingat urusan, aku sering berada di samping ibuku, juga sering mendengar ceritanya tentang dirimu. Teng Soan mengawasi Siang Kuan Kie yang berdiri di luar barisan sejenak, kemudian berkata, ia membicarakan apa saja tentang diriku? Dahulu kalau ibu membicarakan tentang dirimu agaknya penuh rasa benci, bahkan berulang kali pesan kepadaku, menyuruh aku kalau sudah dewasa dan bertemu denganmu, jangan melepaskan begitu saja, ia berkata bahwa kau adalah seorang berhati binatang tidak boleh dipercaya. Tanda petik. Teng Soan tertawa terbahak dan berkata, bagus sekali, semua kejahatan di dalam dunia ini, boleh saja ditimpakan di dalam dunia ini. Tetapi waktu belakangan ini, ibu tidak memaki kau lagi, sebaliknya malah menyatakan kau sebagai seorang yang sangat baik, ia kata bahwa dahulu ia tertipu oleh orang, salah anggap kepribadianmu, belakangan setelah ia mengetahui apa. Yang sebetulnya yang terjadi, ia baru tahu bahwa kau adalah seorang yang baik dan jujur. Teng Soan menghela nafas perlahan, ia hendak berkata apa, tetapi kemudian diurungkan. W. E. Ciantai juga menghela nafas dan berkata pula, maka itu, ibu berpesan kepadaku lagi, apabila aku bertemu denganmu, jangan mengganggu kau. Air, selama beberapa hari ini, apakah kau pernah melihat ibumu? Tidak, sudah lama aku tidak melihatnya, tiga bulan berselang, ayah mendadak panggil aku, sejak saat itu, aku tidak melihat ibu lagi. Aku hendak memberitahukan kepadamu suatu kabar buruk, ibumu itu kini sudah tiada. W. E. Ciantai terkejut, ia bertanya, benarkah ucapanmu ini? Aku selamanya tidak mau bohong. W. E. Ciantai tiba bangun berdiri dan berkata, apakah paman pernah melihat ibu? Sewaktu ibumu membakar diri, meskipun aku berada di situ, tetapi karena terhalang oleh keadaan dan peraturan, apalagi sudah bertekad hendak menghabisi jiwanya, maka meskipun aku ada maksud ingin memberi pertolongan, tetapi tidak dapat melaksanakan maksud itu. Di mana sekarang jenazah ibuku, lekas paman bawa aku pergi melinat, berkata W. E. Ciantai sambil mengis. Kau kendalikan perasaanmu dulu, keadaan pada saat ini sangat berbahaya. Tanda petik. Tiba terdengar suara siang kuan kiai bicara, siau te merasa beruntung, tidak mengecewakan perintah siang seng. Orang kun liong ong asal memperlihatkan muka saja, semua sudah kubasmi. Teng soan bangkit dan berkata, kau tentunya sudah letih, mari lekas masuk ke dalam barisan batu ini untuk beristirahat. Titik. Tanda petik. Sementara itu, di tengah udara tiba tampak beberapa batang panah api, yang melayang turun ke tempat di mana Teng Soan berada. Teng Soan ajak siang kuan kiai masuk ke dalam barisan batu, api itu setelah tiba di tanah menimbulkan suara ledakan ringan, kemudian menyala berkobar-kobar. Dengan beruntun terdengar beberapa kali suara ledakan ringan, api yang jatuh di tanah itu berubah menjadi lima sinar api bagaikan lilin menyala, sehingga menerangi tempat di sekitar itu. Pada saat itu, Teng Soan sudah membawa siang kuan kiai dan lainnya masuk ke dalam barisan batu, bahkan sudah memberikan tugas kepada empat orang yang ikut siang kuan kiai tadi, hanya tinggal siang kuan kiai yang berada di sampingnya. Angin malah meniup santer sehingga api itu terus berkobar. Dari tengah udara tiba berterbangan anak panah bagaikan hujan, terus meluncur kepada benda yang diterangi oleh api itu. Teng Soan menyaksikan meluncurnya anak panah bagaikan hujan itu, menghela nafas perlahan dan berkata, di bawah hujan anak panah ini, sekalipun orang berkepandaian tinggi, juga tidak sanggup menahan. Siang kuan kiai menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa, kalau bukan siang seng yang mempunyai pikiran. Cerdik, maka kita sekarang ini barangkali sudah menjadi setan di bawah hujan panah itu. Teng Soan berpaling mengawasi B.E. Ciantai sejenak, kemudian berkata, ayahmu tidak memperdulikan keselamatan diri anak buahnya yang menyaru sebagai dirinya, hingga dibinasakan sekalian, itu masih dapat dimengerti, tetapi mengapa kau sampai punya keselamatan juga tidak dipedulikan lagi. Bab 79. B.E. Ciantai tersenyum getir dan berkata, terhadap istrinya dan kepada kita beberapa saudara, ayah terhadapku memang agak sayang. Tetapi sejak kau dipanggil, perlakuan terhadapmu apakah lebih sayang? Memang betul. Bagaimana kau bisa tahu? Teng Sian Seng kalau menduga suatu perkara, bagaikan dewa yang selalu tepat, berkata Sian Koan Kie. Teng Soan tersenyum dan berkata, tetapi sekarang kau lihat, perbuat taunya yang tidak memperdulikan mati hidupmu, menghujani anak panah seganas itu, dalam hatimu apakah merasa heran? B.E. Ciantai menganggukan kepala dan berkata, ya, ayah seharusnya tahu bahwa aku ada di dalam barisan ini, masih belum berhasil keluar dengan selamat. Serangan panah bagaikan hujan itu, bukankah akan membinasakan aku sekalian? Hasrat kun liongong hendak membinasakan kau, barangkali tidak di bawah hasratnya akan membunuh aku. Kenapa? Ayah Toh sangat sayang terhadapku. Sebab ia sudah anggap ibumu itu, memberitahukan kepadamu banyak rahasia. B.E. Ciantai diam. Metle, Teng Soan perlahan beralih ke tempat yang terbakar itu, ia berkata kepada Siang Kuan Kiai dengan suara perlahan, akal kita untuk meloloskan diri ini meskipun untuk sementara dapat mengelabui kun liongong, tetapi kebuasan dan kekejamannya, tidak nanti akan sudah begitu saja. Sementara itu, terdengar pula beberapa kali suara ledakan, asap api menjilat tinggi batu dan rumput pada beterbangan. Teng Soan berkata sambil tersenyum, si asat yang kuatur untuk menghadapi kun liongong, tak disangka telah berubah menjadi suatu kegaiban yang menjadikan teka-teki nasib kita bagi mereka. Siang Kuan Kiai mengawasi api dan asap yang menjulang tinggi itu dengan termangu, kemudian ia berkata, Sian Seng, apabila saat ini kita masih berada di tempat semula, barangkali tak seorang pun yang bisa hidup. Teng Soan menghela nafas perlahan dan berkata, bencana besar masih belum lalu, bahaya masih selalu mengintai kita. Dwee Cian Tai berpaling mengawasi kun liongong tiruan yang berada di samping sejenak kemudian berkata, Paman Teng, aku hendak pergi. Kau hendak kemana? Aku hendak mencari ayah untuk menanyakan kepadanya mengapa dia menipu aku? Jikalan kau pasti hendak menemuinya, sebaiknya kau jangan menyebutkan urusan ibumu. Kenapa? Dari pembicaraanmu, Kun liongong agaknya masih sayang terhadapmu, kalian antara ayah dan anak sudah berkumpul 10 tahun lebih, Kun liongong meskipun jahat, tetapi sedikit banyak masih mempunyai perasaan, apabila kau tidak menyebut urusan ibumu, meskipun dia ada kandung maksud untuk membunuh kau, juga tidak dapat turun tangan, apabila kau berlaku hati, mungkin tidak ada halangan bagi jiwamu, tetapi apabila menyebut urusan ibumu, Kun liongong barangkali tidak akan membiarkan kau hidup lagi. Hal ini benar-benar menyulitkan aku, berkata gadis itu sambil menghela napas panjang. Ia lalu melangkah keluar diri dalam barisan batu. Waktu itu, api iar, membakar rumput di tanah, sudah mulai menjalar, hingga tanah datar, yang luas itu di mana-mana terbit kebakaran. Xiang Kuan Kiai menghunus pedangnya dan bertanya kepada Teng Soan dengan suara perlahan, Sian Seng, perlukah merintangi tindakannya? Biarkan ia pergi menjawab Teng Soan sambil mengelengkan kepala. Apabila ia bertemu dengan Kun liongong dan menceritakan kekuatan pertahanan kita, bukankah usaha Sian Seng ini akan tersiasia saja? Aku kira dia tidak akan menceritakan, namun demikian kita juga perlu sedia. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda, sepuluh ekor lebih kuda dengan penunggangnya dengan cepat menghampiri, di bawah sinar api, tampak tegas semua penunggangnya pada membawa senjata tombak panjang. Wee Ciantai yang berjalan lambat-lambat, tiba-tiba memutar tubuhnya dan lari balik ke dalam barisan batu. Mengapa Nona balik lagi menegur Teng Soan sambil lersenyum? Aku pikir ucapanmu benar, ayah sudah lama bermaksud hendak membinasakan aku. Teng Soan merasa sulit untuk menyatakan pikirannya, maka ia hanya diam saja. Gadis itu tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan berkata, orang-orang yang datang menunggang kuda ini, adalah sebagian dari tujuh puluh dua pasukan berkuda, pasukan itu dapat dibandingkan dengan pasukan pengawal baju hitam. Tanda petik. Mengapa dinamakan tujuh puluh dua pasukan berkuda bertanya Sian Kuan Kie? B. E. Ciantai memandang Sian Kuan Kie sejenak, lalu berkata, tujuh puluh dua pasukan berkuda, ialah tujuh puluh dua orang yang dipilih oleh rakyat dari dalam anak buahnya yang terkuat, pasukan itu dididik sendiri oleh ayah, bagaimana caranya bertempur dengan menggunakan tombak, mereka juga memakai pakaian yang terbuat dari bahan yang tidak dapat ditembus oleh senjata tajam, meskipun jumlahnya hanya tujuh puluh dua orang tetapi daya tempur mereka, tidak kalah dengan pasukan berkuda yang jumlahnya sangat besar. Pasukan berkuda menunggang kuda dan menggunakan senjata panjang, pasukan berbaju hitam digunakan untuk pertempuran jarak dekat, melatih pasukan berkuda, agaknya bukan ditujukan kepada orang-orang rimba persilatan, nampaknya Kun Liong Ong benar-benar mengandung maksud hendak berontak terhadap pemerintah berkata Teng Soan sambil tertawa. Pasukan pengawal berbaju hitam, sering mengikuti ayah sebagai pelindung. Tetapi pasukan berkuda itu, sebaliknya ditugaskan untuk menjaga istana, entah sejak kapan dikirim kemari. Tanda petik, ayahmu menganggap aku sebagai duri dalam matanya, sebelum berhasil membunuhku, ia tidak akan enak makan, tidak enak tidur, berkata Teng Soan sambil tersenyum. Paman dengan ayah Toh masih saudara dalam Sabtu perguruan, bagaimana sedikit pun tidak mempunyai perasaan persaudaraan? Hal ini harus ditanyakan kepada ayahmu sendiri, ayahmu tidak mengijankan aku hidup layak, selalu mendesaku, baru merasa puas setelah aku mati. Tanda petik, ayah, bakuhan tamantara saudara dalam Sabtu perguruan, juga merupakan satu tragedi yang menyedihkan. Tanda petik, dari sinar api, tampak wajah dan sikap Bwee Ciantai ketika bicara mengunjukkan kedukaannya, hingga Teng Soan menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata, di antara beberapa putri Kun Liong Ong, barangkali hanya kau yang mempunyai hati paling baik. Mereka semua berlaku baik terhadapku. Sudahkah kau melihat M'Ci Munyei? Suat Kiao bertanya Siang Kuan Kiyai sambil tertawa dingin. Sudah sih sudah, tetapi aku sudah tidak begitu ingat lagi. Ayah, sewaktu ia di istana, aku masih kecil, tidak tahu apa, setelah aku dewasa, ia ditugaskan oleh ayah ke suatu tempat jauh, sehingga tidak bisa bertemu lagi. Tetapi dalam hati kecilku aku merasa ia baik sekali terhadapku. Tanda petik, kumaksudkan, dalam beberapa hari ini apakah kau pernah melihat M'Ci Munyei itu, berkata Siang Kuan Kiyaii? Tidak, sudah beberapa tahun aku tidak ketemu dengannya. Jikalau dalam waktu paling belakang ini kau dapat melihatnya, niscaya kau tahu sampai di mana kejahatan ayahmu itu. Bu C. Ciantai meskipun dibesarkan dalam keluarga Kun Liong Ong yang penuh kejahatan kekejaman dan misteri, tetapi watak dan pribadinya jauh berlainan dengan Nyesuat Kiyau. Nyesuat Kiyau cerdik, tenang keras hati dan banyak akalnya, selalu bercuriga terhadap sesuatu yang dihadapinya. Tetapi Bu E. Ciantai berhati lapang, suka terus terang dan kekanakan, seolah tidak mengerti kejahatan dalam dunia. Matanya yang bulat besar, memelalak terhadap wajah Siang Kuan Kiyaii, lama baru berkata, mengapa? Apakah ayahku itu bisa mencekokkan anaknya sendiri? Dalam istana Kun Liong Ong, ternyata bisa mendidik orang seperti kau, sesungguhnya merupakan suatu keganjilan besar, berkata Siang Kuan Kiyaii sambil menghela nafas. Suara bentakan keras yang terdengar secara mendadak, telah memutuskan percakapan mereka. Beberapa pasukan berkuda yang bersenjata tombak, demikian pesat melarikan kudanya menyerbu ke dalam gumpalan api yang sedang mengamuk, dengan tombaknya, menyontek baju panjang tengsoan yang ditanggalkan di tiang kayu kering. Celaka, akal kita telah diketahui oleh mereka, berkata Siang Kuan Kiyaii. Sebetulnya tidak perlu memeriksa ke dalam gumpalan api, dari luar juga seharusnya bisa diketahui. Berkata tengsoan. Dua di antara pasukan berkuda yang menyerbu ke dalam api itu, mendadak melarikan kudanya menyerbu ke dalam barisan batu. Siang Kuao Kiyaii lalu berkata sambil mengayunkan pedangnya, Siao Tei akan keluar menyambut mereka, untuk mencoba sampai di mana tangguhnya pasukan berkuda Kun Liongong. Tanda petik. Mereka pandai bertempur di atas kuda, badan mereka juga memakai pakaian lapis besi yang tidak takut senjata. Tajam, maka itu, kita semua namakan mereka pasukan berkuda baju besi, berkata Bue E. Ciantai. Selagi Siang Kuan Kiyaii hendak melangkah keluar dari barisan batu, tiba dicegahnya oleh tengsoan, tunggu dulu. Siang Kuan Kiyaii terkejut, dan menghentikan tindakannya, sementara hatinya berpikir, ya, mengapa aku begitu gila, meninggalkan ia seorang diri, sedangkan gadis itu masih tidak diketahui, bagaimana pikirannya. Tengsoan berkata pula kepadanya dengan suara perlahan, mereka masih belum mengetahui bahwa kita bersembunyi di dalam barisan batu ini. Tanda petik. Sementara itu suara derap kaki kuda, terdengar nyata dari dalam barisan batu itu, hingga tengsoan lalu diam. Satu di antaranya barisan kuda itu, selagi hendak menyerbu ke dalam barisan batu, tiba-tiba menghentikan kudanya dan putar balik ke arah kiri, sebentar saja sudah tak kelihatan. Sedangkan barisan kuda yang menerjang api tadi juga sudah tidak tampak lagi. Tengsoan menarik nafas dalam-dalam, dia memuji kegesiptan barisan berkuda itu. Kemudian ia berkata kepada Siangkoan Kie, dalam keadaan seperti ini jikalau tidak terpaksa, kita jangan bertempur dengan musuh, supaya kekuatan kita tidak diketahui olehnya. Siangkoan Kie berkata dengan suara rendah sambil menatap wajah Bwee Ciantai, Sian Seng apakah kau hendak melepaskan ia pulang? Biarkan saja apa yang ia suka, kita tidak usah perdulikannya, menjawab Tengsoan. Jangan-jangan ia nanti akan dibunuh oleh Kunliongong. Bwee Ciantai agaknya mengerti bahwa mereka sedang membicarakan dirinya, maka lalu berkata, sebelum aku datang kemari, ayah pernah memberitahukan kepadaku. Memberitahukan apa kepadamu bertanya Siangkoan Kie. Ia berkata Paman Teng tidak pandai ilmu silat, asal aku turun tangan, pasti binasa di bawah serangan senjata jarum beracunku, ayah berkata bahwa tindakanku itu semata metu untuk membalas dendam ibu. Berkata Bwee Ciantai, ayah, ia hanya tahu kebencian ibu kepada Paman Teng, sebaliknya tidak tahu bahwa ibu diam-diam sudah berpesan kepadaku, apapun yang akan terjadi, sekali-kali tidak boleh aku mencelakakan diri Paman Teng. Tanda petik. Dan akhirnya kau dengar perkataan ibumu. Apa? Hingga sekarang kau masih belum tahu sendiri berkata Bwee Ciantai sambil menganggukan kepala. Sekarang, kita sedang berhadapan sebagai musuh dengan Kunliongong, maka seharusnya Nona menentukan tindakan selanjutnya, supaya sebentar lagi apabila kita sudah bertempur dengan Kunliongong kedudukan Nona menjadi serba salah. Lama Bwee Ciantai berpikir, akhirnya berkata dengan suara sedih, kalau begitu sebaiknya aku menyingkir jauh. Sementara itu terdengar pula suara derap kaki kuda, empat ekor kuda dilarikan dengan cepat ke arah barisan batu. Empat penunggang kuda ini, tangan kiri memegang tombak, tangan kanan memegang lembing. Kedatangan mereka agaknya ditujukan kepada barisan batu. Di belakang empat penunggang kuda itu, diikuti oleh dua belas orang pasukan pengawal baju hitam yang masing memegang senjata golok. Bwee Ciantai yang sudah akan bertindak keluar, ketika melihat empat penunggang kuda dan dua belas pasukan pengawal berbaju hitam, yang sedang mencari dirinya, pikirannya mulai bimbang, hingga menghentikan langkahnya. Siang Kuan Kiai berkata kepadanya dengan suara perlahan, harap Nona tunggu sebentar nanti boleh jalan lagi. Bwee Ciantai menurut, ia duduk di dalam batu barisan. Siang Kuan Kiai berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan, Sian Seng, apabila orang yang menyerang itu menyerbu ke dalam barisan, mau tidak mau persembunyian kita ini tentu akan diketahui oleh mereka, maka Siaw Teh pikir akan memberi pikiran lebih dulu supaya mengejutkan mereka, bagaimana pikiran Sian Seng? Pertempuran sudah tidak dapat dihindarkan lagi, mereka juga sudah mendapat firasat bahwa kita bersembunyi di dalam tumpukan batu ini. Berkata Teng Soan, Siang Kuan Kiai mengambil sebutir batu, digenggam dalam tangannya seraja berkata, senjata rahasia dari alam ini, pasti akan merupakan suatu pukulan tidak keringan bagi Kun Liongong. Tanda petik. Sejenak ia berhenti, kemudian berbisik di telinga Teng Soan, selagi Siaw Teh bertempur dengan musuh, bagaimana seandainya gadis ini nanti turun tangan kepada Sian Seng? Maka Siaw Teh ingin menotok dulu jalan darahnya, bagaimana pikiran Sian Seng? Teng Soan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tiba-tiba nampak berkelebat sinar senjata tajam, sebatang lembing menyambar dan mengenakan tumpukan batu yang berada di depan Siang Kuan Kiai sehingga menimbulkan suara keras, batu-batu itu terbang berhamburan. Siang Kuan Kiai menggerakkan tangan kirinya menyampok jatuh sebutir batu yang terbang ke arah Teng Soan, kemudian lompat melesat sambil mengeluarkan suara bentakan keras, dengan tangan-dengan tangan kanannya memegang pedang, batu di tangan kirinya disambitkan, sebentar ia sudah melompat keluar dari dalam batu, kembali dengan tangan kirinya menyambar lembing yang disambitkan oleh musuhnya dan dilemparkan kembali. Batu yang disambitkan lebih dulu, meluncur ke arah penunggang kuda yang berada paling depan orang itu menghentikan kudanya sambil mengelakkan serangan batu tersebut, tetapi ia tidak menduga bahwa lembing yang disambitkan belakangan menyusul dengan cepat, sehingga dengan tepat mengenakan kepala kudanya. Tidak ampun lagi kuda itu lalu rubuh dan mati seketika itu juga. Orang itu menggeram dan melompat turun dari kudanya, dengan kedua tangannya, memegang tombak terus menyerbu ke dalam barisan batu. Siang Kuan Kiai sudah menggunakan ilmunya meringankan tubuh, melesat tinggi ke tengah udara, lalu melakukan serangan dari atas. Orang itu menyambut Siang Kuan Kiai dengan tombaknya, tak disangka Siang Kuan Kiai sudah memikirkan bagaimana harus menghadapi musuhnya, maka sebelum tombak musuhnya mendekati dirinya, gerakan pedangnya sudah berubah, dengan pedangnya menangkis ujung tombak, menyerang musuhnya dengan tinju tangan kiri. Musuhnya tergetar kena tinju Siang Kuan Kiai, dengan terhuyung-huyung mundur lima langkah. Tetapi Siang Kuan Kiai juga merasakan bahwa tinjunya itu seperti menghantam besi keras, hingga diam-diam terkejut, tetapi kemudian ia mendadak ingat ucapan B.E. Ciantai, bahwa pasukan berkuda itu mengenakan baju berlapis besi. Sementara itu, seorang lagi dari pasukan berkuda itu telah menyerangnya dengan tombak panjang. Siang Kuan Kiai sedikit pun tidak merasa takut, ia tidak menyingkir atau mengelak, kekuatan tenaga dalamnya dipusatkan ke senjata pedangnya, dengan pedang itu ia menangkis tombak musuhnya. Setelah terdengar suara beradunya dua senjata, tombak di tangan musuhnya ternyata tertangkis dan hampir terlepas dari tangannya. Serbuan orang itu terlalu cepat, ia juga tidak menduga Siang Kuan Kiai berani menggunakan senjata pendek untuk menahan senjata panjangnya, maka seketika itu hampir tidak dapat mengendalikan kudanya, hingga kuda itu nyelonong terus. Siang Kuan Kiai terus menekan tombak musuhnya dengan pedang, sementara tangan kirinya menghantam kepala kuda. Orang itu ternyata mahir sekali main di atas kuda, ketika melihat gelagat tidak baik, tiba menjepit perut kuda dengan kedua pahanya, hingga kuda yang terlatih baik itu, mendadak mengangkat tinggi sepasang kaki depan menerjang Siang Kuan Kiai. Sambil putar tubuhnya Siang Kuan Kiai mengelakkan serbuan kuda, sedang pedang di tangan kanannya didorong dan kemudian membabat musuhnya. Orang itu meskipun ada tombak di tangannya, tetapi tombak yang panjang itu, hanya tepat digunakan untuk pertempuran di atas kuda, pertempuran jarak dekat, malah kurang leluasa, tetapi berkat kepandayan ilmu silatnya yang cukup tinggi, dengan satu gerakan luar biasa, ia telah sembunyikan badannya di bawah perut kuda sambil melakukan pertempuran. Dua orang itu bertempur sangat cepat. Siang Kuan Kiai telah melakukan serangan tiga kali. Masin belum menjatuhkan lawannya, dalam hati juga diam-diam terkejut. Lagi dua orang dari pasukan berkuda, datang menyerbu dengan berbareng, dua tombak menusuk ke arah dada Siang Kuan Kiai. Siang Kuan Kiai mengeluarkan seluruh kepandayannya, sambil mengeluarkan suara keras pedangnya diputar bagaikan titiran, kemudian lompat setinggi satu tombak, dengan demikian hingga dua ekor kuda itu lewat di bawah kakinya. Siang Kuan Kiai sungguh berani sekali, tetapi ia juga tidak memperhitungkan dengan matang sampai di mana kecepatan larinya kuda itu, setelah dua ekor kuda itu lewat di bawah kakinya, ia segera turun lagi, dengan pedangnya balik menikam belakang punggung satu di antaranya. Pedang itu mengenakan lengan baju orang tersebut, sehingga baju itu itu robek oleh hujung pedang. Siang Kuan Kiai diam sesalkan perbuatannya sendiri, ia seharusnya mengarah kepalanya, tidak seharusnya menyerang bagian badannya yang terlindung oleh lapisan besi. Sementara itu dua ekor kuda itu sudah berada beberapa tombak jauhnya. Serombongan pasukan pengawal berbaju hitam segera menyerbu padanya, dengan tujuh atau delapan batang golok tajam. Siang Kuan Kiai kembali memutar pedangnya, untuk melindungi dirinya. Setelah terdengar suara beradunya senjata yang nyaring, senjata dari tujuh-delapan orang baju hitam, telah dapat disinkirkan oleh pedang Siang Kuan Kiai. Waktu itu Siang Kuan Kiai sudah timbul napsunya membunuh, ia berpenderian apabila berhasil membunuh satu musuh, berarti keuntungan mengurangi satu lawan baginya, maka setelah menyingkirkan senjata lawannya, pedangnya diputar demikian rupa balas menyerang lawannya. Di bawah serangan hebat, tiba terdengar suara jeritan ngeri, seorang baju hitam jatuh roboh di tanah. Yang lainnya agaknya tidak menduga bahwa serangan pedang Siang Kuan Kiai itu sedemikian hebat, maka semua dikejutkan oleh jatuhnya kawan sendiri. Siang Kuan Kiai setelah berhasil membinasakan satu musuh, serangan kedua menyusul lebih hebat. Perubahan gerak tipu serangan pedangnya sangat aneh dan susah diduga oleh lawannya, apalagi dalam keadaan sebenarnya seperti itu, ia menyerang musuhnya tanpa kenal kesehan, maka setiap melakukan serangan pasti berhasil menjatuhkan satu musuh, begitulah dengan serangannya, yang kedua itu seorang lagi telah binasa di ujung pedangnya. Dua kali serangan, Siang Kuan Kiai sudah meminta dua korban, perbuatan itu sudah tentu mengejutkan yang lainnya hingga pada mundur. Pada saat itu, dua orang pasukan berkuda, sudah berhasil menyerbu masuk ke dalam barisan batu, dan mulai bertempur dengan orang bekas Kun Leong Ong yang sembunyi di dalam barisan batu. Delapan orang yang bekas anak buah Kun Leong Ong, dahulu juga pernah menjadi pasukan pengawal baju hitam, hingga mereka tahu benar kekejaman Kun Leong Ong. Sebelum bertempur, hati mereka masih dipengaruhi oleh rasa takut apabila tertangkap kembali, tetapi setelah bertempur, pikiran mereka malah menjadi tenang, sebab daripada tertangkap kembali oleh Kun Leong Ong ada lebih baik mati di medan perang, maka mereka semua melawan musuhnya dengan tanpa menghiraukan jiwanya sendiri. Barisan batu yang dibentuk oleh Teng Soan untuk menahan musuhnya yang tangguh ini, meskipun belum dapat dibandingkan dengan barisan Pat Tintou yang diciptakan oleh Cukat Buho di jaman Semkok, tetapi setiap orang yang menjaga di setiap pos, semua bisa menghadapi musuh atau saling menolong dengan baik. Sementara itu musuh yang menyerbu masuk ke dalam barisan mendadak merasakan suatu perasaan ganjil, batu yang berserakan di tanah, dirasakan sebagai suatu rintangan besar sehingga mereka tidak bisa bertempur dengan leluasa. Itulah kegeiban di dalam barisan batu itu, meskipun kekuatan musuh lebih besar, tetapi dengan adanya rintangun itu membuat gerakan mereka terhalang sehingga mudah diganyang. Dwee Ciantai dan Teng Soan duduk berdampingan di dalam barisan batu, gadis itu yang menyaksikan siang kean kiai demikian gagah, dia merasa kagum, ia berkata kepada Teng Soan sambil menghela napa seringan, kepandain pemuda itu sungguh hebat, serangan pedangnya luar biasa, jumlah pasukan baju hitam meskipun banyak, barangkali juga tidak sanggup melawan serangan. Teng Soan hanya tersenyum saja, tidak menjawab. Aku telah menerima baik pesan ibuku, tidak akan mengganggu dirimu, berkata pula Bwee Ciantai, tetapi kun liongong denganku masih belum putus hubungan antara ayah dengan anak, dengan demikian maka aku tidak dapat mengawasi anak buahnya terbinasa di tangan orang-orang sambil berpeluk tangan. Teng Soan lambat mengangkat kipasnya, berkata sambil tersenyum, hal ini terserah kepada nona sendiri. Tanda petik. Jangan gerakan kipasmu, berkata Bwee Ciantai sambil melompat bangun. Teng Soan perlahan meletakkan kipasnya dan berkata, apa nona yakin kepandayan nona dapat menangkan siangkoan kiee. Bwee Ciantai yang sudah pernah dibikin tidak berdaya oleh kipas itu, maka ketika melihat Teng Soan mengangkat kipasnya, ia segera minta supaya jangan digerakan. Sementara itu siangkoan kiee sudah berhasil membinasakan satu musuhnya lagi. Bwee Ciantai yang menyakakan kegagahan siangkoan kiee, alisnya dikerutkan kemudian menjawab, aku tidak tahu, tetapi dia memang benar sangat gagah dan mahir sekali ilmu pedangnya. Kita sudah terkurung di sini oleh ayahmu, di tempat sekitar ini sudah terkurung rapat oleh anak buah ayahmu, untuk melepaskan dari kepungan ini sudah tentu tidak mudah, Nona ingin bantu ayahmu itu, memang seharusnya aku tidak akan menghalangi, kalau Nona ingin tertindak bertindaklah. Bwee Ciantai berpaling menatap wajah Teng Soan dan berkata, ada satu hal yang aku masih merasa tidak mengerti, maka aku ingin menanyamu. Hal apa? Kau dengan ayah bukankah saudara dalam seperguruan benar? Bagaimana kepandayan ilmu silat ayah? Orang terkuat nomor satu dalam merimba persilatan, dalam pertempuran satu dengan satu susah dicari orang yang mampu melawan kepandayannya. Tetapi mengapa kau tidak pandai ilmu silat? ILMU silat dan siasat, masing ada batasnya, yang ku pelajari adalah ilmu siasat dan pertempuran, bagaimana caranya melawan musuh tangguh. Tetapi aku sering dengar kata ayah bahwa dalam dunia pada dewasa ini, hanya kau seorang yang merupakan satunya musuh paling kuat, apa yang dimaksud dengan ucapan itu? Dalam kepandayan ilmu silat, aku tidak sanggup melawan ayahmu, tetapi dalam ilmu siasat dan memakai tenaga orang, ayahmu harus mengaku kalah terhadapku, dengan demikian sehingga kita menjadi seri dan lawan setimpal. Tanda petik. Airah, ayahku mempunyai banyak anak buah yang berkepandayan tinggi, dengan mengutus seorang saja untuk membunuh kau, bukankah ia sudah tidak akan ada tadingannya? Ketika kita masih sama belajar, ia sudah bermaksud hendak membunuhku, tetapi selama beberapa puluh tahun ini, ia selalu tidak berhasil maksudnya itu. Ini yang aku tidak mengerti. Akal dan ilmu siasat, ada kalanya dapat menangkan ilmu silat. Sementara itu terdengar pula suara jeritan ngeri, orang dari pasukan baju hitam kembali ada seorang binasa di ujung pedang siangkoan kie, sisanya empat orang masih bertempur matian dengan siangkoan kie. Bwee Ciantai tiba maju selangkah, sambil mengangkat tangan kanannya ia berkata, aku hendak meyikirkan seorang lawan tangguh bagi ayah. Teng Soan berkata bersenyum, sudah berapa puluh tahun ayahmu ingin membinasakanku, tetapi selalu tak berhasil, apakah kau yakin kau lebih kuat daripada ayahmu? Wajah Bwee Ciantai beberapa kali berubah, akhirnya lambat menurunkan tangannya dan berkata, aku tidak boleh mengingkari pesan ibuku. Dengan tiba melompat melesat, dengan satu gerakan yang sangat lincah dan gesit sekali melompat keluar dari dalam barisan batu. Begitu kakinya menginjak tanah lagi, tangannya menyambar sebilah golok yang terletak di tanah, dengan golok di tangan ia terus menyerbu siangkoan kie. Siangkoan kie meskipun sedang menghadapi empat musuh kuat, tetapi metu dan telinganya sangat tajam, ketika dari belakang terdengar suara sambaran senjata, segera membalikan tangannya untuk menangkis dengan pedangnya. Golok dan pedang saling beradu, sehingga menimbulkan suara nyaring. Serangan golok Bwee Ciantai yang ditangkis oleh pedang siangkoan kie, seketika itu mundur beberapa langkah, tangannya kesemutan, goloknya dirasakan mau terlepas dari tangannya, disitulah ia baru mengagumi benar kekuatan tenaga siangkoan kie. Siangkoan kie setelah berhasil mengundurkan Bwee Ciantai, pedangnya digunakan untuk menyerang lagi pasukan baju hitam yang coba menyerangnya, dengan gerak pedangnya yang luar biasa itu, sebentar saja sudah berhasil membuat empat musuhnya hampir tidak berdaya. Bwee Ciantai mengatur pernapasannya sejenak lalu menyerbu lagi. Siangkoan kie memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian memutar pedangnya, ia juga mengurung Bwee Ciantai ke dalam lingkaran sinar pedangnya. Gerakan pedangnya meskipun sudah tidak sehebat seperti tadi, tetapi masih tetap lincah dan ganas, hingga Bwee Ciantai dan empat orang pasukan baju hitam yang terkurung dalam sinar pedang itu semua tidak berdaya melepaskan diri dari lingkaran sinar pedang. Pada saat itu Bwee Ciantai baru merasa telah menemukan satu lawan tangguh yang belum pernah dihadapi pada waktu sebelumnya, maka ia buru-buru memusatkan semua pikirannya, untuk menggunakan ilmu pedangnya Tian Cheng Xin Qiang yang terdiri dari 30 jurus. Meskipun ia tidak menggunakan pedang, dan menggunakan golok sebagai gantinya pedang, sehingga memengaruhi gerakan dan perubahannya, tetapi karena ilmu pedang itu merupakan satu ilmu pedang yang aneh dan ganas, maka masih merupakan satu ilmu pedang yang terhebat, sehingga dapat menahan juga serangan pedang Xiang Koan Kiye. Orang-orang pasukan baju hitam, semua sudah tidak berdaya menghadapi ilmu pedang Xiang Koan Kiye yang nampaknya sederhana tetapi sebetulnya sangat ganas, hingga mereka tidak tahu bagaimana harus melawan. Selagi mereka berada dalam kesulitan, gerakan golok Buwee Chiantai mendadak berubah bagaikan air banjir yang membobol tanggul, sinar goloknya berkelebatan untuk menahan serangan pedang Xiang Koan Kiye yang ganas. Karena serangan pedang Xiang Koan Kiye tertahan, maka beberapa orang pasukan baju hitam baru berhasil melepaskan diri dari kurungan pedang Xiang Koan Kiye dan mulai balas menyerang. Sambil menahan serangan Buwee Chiantai, Xiang Koan Kiye memuji, ILMU golok nona bagus sekali. Aku jarang menggunakan golok, hingga sekarang merasakan kurang leluasa, berkata Buwee Chiantai. Mengapa kau tidak mengganti senjatamu? Seranganmu tertalu gencar, aku merasa susah keluar dari ancaman seranganmu. Xiang Koan Kiye tiba-tiba memperlambat serangannya seraya berkata, Nah, nona boleh tukar dengan pedang. Apa kau bermaksud ingin mengadu kepandayan denganku? ILMU pedang nona, pasti merupakan warisan kepandayan ayahmu, dengan demikian aku dapat menyaksikan kepandayan ayahmu dari kepandayanmu. Kepandayan ayah jauh lebih tinggi entah berapa ribu ganda diri kepandayanku, kau ingin dari diriku untuk mengetahui kepandayan ayah, mana begitu mudah? Xiang Koan Kiye mendesak munur beberapa orang pasukan baju hitam yang menyerangnya, kemudian berkata, Aku ingin menggunakan kesempatan ini hendak mengadu pedang dengan nona, tetapi orang baju hitam ini merupakan rintangan yang menjemukan, maka aku ingin menyingkirkan mereka lebih dulu. Setelah berkata demikian, serangannya tiba berbalik ditujukan kepada pasukan baju hitam. Bab 80 Gerakan pedangnya itu sangat aneh, merupakan gerak menotok tetapi juga mirip gerak membabat, ujung pedang ditujukan kepada seorang di antaranya. Orang itu meskipun melihat pedang mengancam dirinya, tetapi ia berdiri diam, golok di tangannya di angka tinggi sebatas dada, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus menangkis serangan pemuda itu. Orang itu ternyata karena melihat gerakan serangan yang aneh itu, hingga tidak tahu bagaimana menangkisnya, maka terpaksa berdiri diam sambil melintangkan pedangnya untuk melihat gelagat. Serangan pedang siang kean kia dari lambat mendadak menjadi cepat, sinar putih berkelebat dan ujung pedang menyerang kepala orang itu. Orang berbaju hitam itu mengangkat tinggi goloknya untuk menangkis pedang siang kean kia. Tak disangka gerakan siang kean kia ternyata lebih cepat, ketika golok orang itu diangkat tinggi, pedang siang kean kia lebih dulu sudah meluncur melewati bawah goloknya, hingga orang itu tubuhnya terbelah menjadi dua. Dwee Ciantai yang menyaksikan kejadian itu, berkata sambil menghela nafas, satu serangan yang ganas sekali. Siang kean kia yang mendengar ucapan itu terkejut, tak disadari ia menoleh mengawasinya, gadis itu berdiri sambil melintangkan goloknya, sikapnya menunjukkan rasa terkejut bercampur kagum, hingga dalam hati anak muda itu merasa heran, maka segera menanyanya, kenalkah nona dengan gerak tipu ini? Tidak, tetapi gerak tipu itu banyak mirip dengan retak tipu yang pernah ku pelajari, menjawab gadis itu sambil menggelengkan kepala. Banyak bagiannya yang mirip? Dan bagian mana yang berlainan? Perubahan gerakan pedangmu jauh lebih ganas. ILMU pedang nona, apa juga pelajaran dari ayahmu sebagian besar dari ayah? Mendadak gadis itu. Menutup mulut. Siang kean kia yang menyaksikan sikap dan ucapan gadis itu, ternyata masih belum terlepas, dari sifat kekanakan, dibandingkan dengan Yeswat Kiao, jauh sekali perbedaannya. Nona, lekas ganti senjatamu, demikian Siang kean kia berkata sambil bersenyum. Pada saat itu pasukan berbaju hitam itu, hanya tinggal dua orang yang masih hidup, tetapi dua orang itu sudah dibikin. Keder oleh ilmu pedang Siang kean kia yang sangat ganas itu hingga tidak berani lagi melakukan serangannya. Wee Ciantai mengawasi keadaan di sekitarnya sejenak, lalu berkata, Ayah! Di antara orang yang sudah mati ini, tak seorang pun yang menggunakan pedang, nampaknya aku sudah tidak dapat mengganti senjataku. Siang kean kia yang sudah bertekad hendak menguji kepandayan gadis itu, supaya dapat digunakan untuk mempelajari kepandayan kun liongong segera memberikan pedangnya, seraya berkata, Nona boleh menggunakan pedangku ini, dan aku akan menggunakan golok, mari kita mencoba mengadu kepandayan, bagaimana coba pikir? Wee Ciantai berpikir sejenak, kemudian ia menyambut pedang Siang kean kia dan menyerahkan goloknya sendiri. Siang kean kia setelah menyambut golok dari tangan gadis itu, segera memulai membuka serangannya sambil berkata, Nona, awas! Dengan satu gerak tipu gelombang ombak menggempur batu cadas, golok itu digunakan untuk menyerang sebagai pedang. Wee Ciantai membabat dengan pedangnya, badannya turut memutar untuk mengelakan serangan goloknya. Siang kean kiai lompat menyingkir untuk menghindarkan serangan pedang kemudian dengan beruntun menyerang lagi sampai tiga kali. Pedang Wee Ciantai tiba diputar sedemikian rupa, terus menyerbu dalam sinar golok Siang kean kiai, dua senjata itu memperdengarkan suara nyaring, Siang kean kiai tiba menarik kembali goloknya dan melompat mundur. Seraya berkata, ILMU pedang Nona, benar saja luar biasa. Kemudian ia memutar goloknya dan maju menyerang lagi. Wee Ciantai menyambut serangan golok Siang kean kiai dengan pedangnya hingga terdengar pula suara nyaring yang terbit diri beradunya dua senjata itu. Pada saat itu delapan orang bekas anak buah Kun Liong Ong, sudah berhasil melukai dua orang pasukan berkuda yang menyerbu ke dalam barisan batu. Dua orang itu meskipun memakai baju lapis besi yang tidak takut golok atau pedang, tetapi karena di bawah kakinya terhalang oleh barisan batu gerakan mereka tidak leluasa, maka akhirnya telah jatuh di tanah dalam keadaan terluka. Teng Soan mendongakan kepala melihat cuaca dia menghela nafas dan berkata kepada dirinya sendiri, pertempuran ini bagaimana kesudahannya, barangkali tergantung di tangan Tuhan saja. Tanda petik. Sesosok bayangan orang tiba muncul mendekati barisan batu. Delapan orang dalam barisan batu itu, semua sudah mendapat perintah Teng Soan, tidak boleh sebarangan meninggalkan barisan batu, meskipun mereka melihat ada seorang berbaju hitam menghampiri, juga tidak ditegurnya, mereka menantikan sehingga orang itu masuk, baru akan diserangnya. Orang berbaju hitam itu agaknya juga mengetahui hebatnya barisan batu itu, terpisah sejauh 4-5 kaki dari barisan batu, orang itu berhenti dan memanggil dengan suara perlahan, Teng Sian Seng. Teng Soan melongo keluar, ia lihat sesosok bayangan hitam berada tidak jauh di luar barisan batu, tetapi tidak menampak tegas muka orang itu, maka ia balas menanya, siapa? Orang itu menyahut, Tau Tian Gou, ada urusan penting ingin Siao terbicarakan dengan Sian Seng, bolehkah Siao termasuk sebentar? Oh saudara Tau, lekas masuk ke dalam barisan. Tau Tian Gou dengan cepat menggerakkan kakinya. Sebentar kemudian sudah berada di dalam barisan batu. Dua bayangan orang coba merintangi majunya Tau Tian Gou. Teng Soan buru berkata sambil mengibaskan tangannya, kalian minggir. Dua orang itu menurut dan mengundurkan diri, Tau Tian Gou dengan cepat menghampiri Teng Soan dan berkata, apakah Sian Seng masih belum pergi? Jangan tergesa, ada urusan apa ceritakanlah dengan sabar. Kun Liong Ong sudah mengumpulkan orangnya yang terkuat, bersama pasukan berkuda mengurung tempat ini, asal ia mengeluarkan perintah, orang itu segera bergerak, waktu pada saat ini sangat berharga sekali, jika Lau Sian Seng tidak lekas pergi, barangkali tidak keburu lagi. Teng Soan dengan tenang mengibaskan kipasnya dan berkata sambil tertawa, tempat ini sudah terkurung rapat oleh orangnya Kun Liong Ong, bagaimana masih bisa lari? Tidak jauh dari sini, ada sebuah sungai besar, sungai itu dapat dilalui oleh perahu layar, asal Sian Seng bisa sampai ke tepi sungai itu, lalu naik perahu, mungkin bisa terlolos dari kepungan Kun Liong Ong. Sungai itu berapa jauh terpisah dari sini? Kira-kira masih perjalanan empat atau lima pal. Teng Soan tersenyum dan berkata, kau tahu, Kun Liong Ong pasti juga tahu. Siaw Teh yang mendengar kabar itu, dengan menempuh bahaya jiwa Siaw Teh datang kemari, tetapi Sian Seng ternyata tidak mau meninggalkan tempat ini, apakah harus duduk saja menantikan datangnya kematian? Teng Soan berpikir sejenak baru menjawab, duduk menantikan datangnya bala bantuan, harapan hidup lebih besar daripada menembus kepungan yang sangat berbahaya ini. Tau Tian Gou menghela nafas perlahan, ia berkata dengan suara rendah, tujuan Kua Liong Ong hanya diri Sian Seng seorang, ia sudah menggunakan bantuan burung darah pos mengirim perintah kepada semua anak buahnya, jikalau tidak dapat menangkap hidup-hidup Sian Seng, boleh dibinasakan dengan care apa saja. Teng Soan tersenyum dan berkata, apakah Kun Liong Ong belum tiba? Dia sudah beberapa puluh tahun ingin membinasakanku, tetapi sehingga kini maksud itu mungkin tak akan terlaksana untuk selama-lamanya. Tau Tian Gou menyaksikan sikap Teng Soan yang tenang saja, seolah-olah sudah ada yang diandalkan sehingga tidak perlu merasa takut, diam terkejut, ia berkata sambil menghela nafas, sekalipun Sian Seng sudah mempunyai rencana yang sempurna, tetapi juga tidak usah menempuh bahaya keterlaluan, menurut kabar yang saat terdapat, Kun Liong Ong sudah mengerahkan sebagian besar pasukannya, disebar di sekitar tempat ini, untuk menahan datangnya bala bantuan, empat raja muda telah datang dan memimpin sendiri pasukannya, menjaga di empat penjuru, selain mencegah datangnya bala bantuan, juga untuk merintangi keluarnya Sian Seng dari sini. Tanda petik. Tong Soan hanya mengibas-ngibaskan kipasnya, tidak menjawab. Tau Tian Gou berkata pula, Sian Seng merupakan tiang, baik bagi golongan pengemis maupun bagi rimba persilatan, apabila ada terjadi apa atas diri Sian Seng, maka Siaw Teh akan menanggung dosa yang tidak akan ditebus oleh jiwa, daripada kita duduk diam manda diri di kepung, akan lebih baik selagi mereka belum berhasil memperkuat kedudukannya, kita menerjang keluar, Siaw Teh ada mempunyai rencana untuk meloloskan diri, harap Sian Seng coba pertimbangkan. Adakah kau ingin menukar pakaian dengan ku bertanya Teng Soan sambil tertawa? Benar, akal ini meskipun merupakan suatu yang biasa saja, tetapi mereka mungkin tidak berpikir sampai di situ, Siaw Teh akan memakai pakaian Sian Seng dengan nembawa siang koan kie. Berkata Tau Tian Gou, matanya menyapu sejenak kepada delapan orang anak buah bekas kun liong ong kenudian sambungnya, apabila orang ini, semua boleh dipercaya, separoh di antaranya, boleh disuruh melindungi Sian Seng, yang empat lagi boleh ikut Siaw Teh menerjang keluar ke arah timur, untuk mengacaukan perhatian musuh, sedangkan Sian Seng boleh menggunakan kesempatan ini menerjang keluar melalui arah barat, mungkin kita dapat tanda petik. Kau menyaruh sebagai Teng Soan, akal ini memang bagus, tetapi tidak perlu melarikan diri. Kenapa? Kau harus ketahui bahwa kun liong ong mempunyai kecerdasan berpikir melebih manusia biasa, dalam kecerdikan dan mengatur siasat, dengan aku hanya selisih sedikit saja, dalam hal kekejaman tindakannya, aku harus mengaku kalah, tetapi ia melanggar suatu kesalahan besar, tanpa disadarinya. Kesalahan apa? Sombong, keangkuhannya terlalu besar, berkata Teng Soan dengan suara perlahan. Seseorang jikalau terlalu sombong, kecerdikannya sering tertutup, apabila dia pada saat tempat seperti sekarang ini, datang sendiri cukup dengan beberapa pembantunya yang kuat saja, baik menangkap hidup atau membunuh mati, aku tidak akan bisa lolos dari tangannya, tetapi ia tidak berbuat demikian, di suatu pihak ia ingin membunuh aku, tetapi di lain pihak ia ingin menangkap aku hidup aku sebagai umpan, untuk memancing dan membasmi orang kuat golongan pengemis. Kebimbangannya itu, memberikan kesempatan bagiku. Tanda petik. Berkata sampai di situ, tiba menghela nafas, satu hal. Lagi, ialah peraturannya terlalu keras, terlalu banyak campur tangan urusan orang, sehingga anak buahnya yang bagaimana pandai pun tidak dapat memperkembangkan kecerdasan dan kepandainya dalam segala hal harus menunggu perintahnya. Aih, dalam hal ini, aku lebih hunggul daripadanya, tetapi kali ini aku mendahului bertindak, dalam perjalananku ini, aku sengaja, tidak meninggalkan pesan kepada Aoyang Pangcu, maksudku ialah memberikan kesempatan bagi Aoyang Pangcu supaya menggunakan kecerdikan berpikir, Kun Leong Ong menghadapi golongan pengemis, di dalam harus berhadapan denganku untuk mengadu kecerdikan otak, di luar harus menghadapi Aoyang Pangcu dengan kekuatan tenaga, meskipun pihak kita sudah mendapat keuntungan dalam strategi, tetapi bagaimana kesudahannya, masih belum dapat kita ramalkan. Tanda petik. Tiba terdengar suara kuda meringkik, empat batang obor nampak lari mendatangi. Tau Tian Gou berkata dengan suara cemas, keadaan sudah terlalu gawat. Jikalau Sian Seng tidak lekas tukar pakaian, mungkin mereka akan segera menyerbu, keadaan malam ini kita tidak boleh bandingkan dengan keadaan di tanah datar tempoh hari. Baiklah. Bukalah baju luarmu, berkata Teng Soan, kemudian dari dalam saku mengeluarkan sebungkus-bungkusan kecil dan dua lembar kedok kulit manusia, kau mengenakan kedok kulit ini dan memakai pakaian dalam bungkusan ini. Tau Tian Gou menurut, ketika ia membuka bungkusan itu di dalamnya terdapat dua potong pakaian sutra berwarna biru dan dua buah kipas, ia heran dan menanya, apa? Jadi Sian Seng sudah mempunyai persiapan? Kun Leong Ong bisa berubah menjadi beberapa rupa, tetapi aku Teng Soan selama itu, tetap dengan keadaanku yang asli, hari ini aku hendak meniru perbuatannya, berkata Teng Soan sambil tertawa. Tau Tian Gou tidak berkata apa lagi, ia mengenakan kedok kulit dan menukar bajunya lalu mengambil sebuah kipas dan bertanya, bagaimana dengan sepotong pakaian yang lain ini? Untuk dipakai oleh Sian Koan Kie. Aih, kecerdikan Sian Seng, sesungguh ia sangat mengagumkan. Sebetulnya juga tidak terhitung aneh, aku melainkan lebih dulu dapat memikirkan soal ini daripada kalian. Ketika Tau Tian Gou melongok keluar ia melihat Sian Koan Kie sedang bertempur sengit dengan Wee Chiantai, ia lalu berkata sambil mengerutkan alisnya, dia sedang bertempur sengit dengan anak darah itu, kelihatannya dalam. Waktu 2.30 jurus belum tentu bisa mendapat kemenangan, bagaimana kalau Xiaotem membantunya? Tidak perlu, kepandayan gadis itu meskipun tinggi, tetapi masih bukan tandingan Sian Koan Kie, saudara Tau boleh lihat sendiri saja. Benar saja, ketika Sian Koan Kie melihat datangnya empat penunggang kuda yang lari mendatangi dengan membawa obor itu, hatinya merasa cemas, dengan mengeluarkan suara bentakan keras, gerakan golok di tangannya mendadak berubah, ia menyerang tiga kali dengan beruntun dan berhasil membuat pedang di tangannya Wee Chiantai terpental terbang. Wee Chiantai yang diserang demikian hebat dengan gerak tipunya yang aneh dan kekuatan tenaga sangat besar, seketika menjadi gugup, dan akhirnya ketika golok Sian Koan Kie membentur pedangnya, tanpa dirasa pedang telah terlepas dari tangannya, sehingga ia berdiri tertegun. Selagi ia masih belum tahu tindakan apa yang akan diambil selanjutnya, tangan kiri Sian Koan Kie dengan cepat sudah menotok jalan darahnya. Setelah Sian Koan Kie berhasil menotok Wee Chiantai, badannya mendadak memutar, golok di tangan kanannya disampitkan. Dan orang berbaju hitam yang sama sekali tidak menduga Sian Koan Kie berbuat demikian satu telah tertabas putung badannya, dan satunya lagi baru saja hendak melarikan diri, sudah diserbu oleh Sian Koan Kie, sehingga juga binasa di tangannya. Tau Tian Gou yang menyaksikan kepandayan luar biasa yang diunjukkan oleh Sian Koan Kie, diam-diam merasa terkejut, ia sungguh tak menyangka bahwa kepandayan pemuda itu demikian hebat. Belum, lagi lenyap perasa takutnya, Sian Koan Kie sudah melompat masuk ke dalam barisan batu sambil menenteng pedangnya dan mengempit tubuh Wee Chiantai, ketika menyaksikan Teng Soan berdiri berdampingan, sejenak ia melongok, kemudian bertanya, Sian Seng, apa artinya ini? Teng Soan bersenyum dan berkata, lekas letakkan dia, kau juga mengganti pakaianmu dengan pakaian panjang. Sian Koan Kie semula terperanjat, kemudian mengawasi sejenak kepada Wee Chiantai yang berada dalam kepitan, lalu berkata sambil tertawa, sebaiknya biar saja ia yang pakai. Care ini meskipun bagus, tetapi kalau nanti ia sadar, pasti akan membencimu setengah mati, berkata Teng Soan. Biar saja ia membenci aku, berkata Sian Koan Kie sambil tertawa, ia lalu mengambil baju panjang kain sutra berwarna biru itu, selagi hendak dikenakan di badan Wee Chiantai, tiba-tiba ia mengurungkan maksudnya, ia melompat keluar dari barisan batu seraya berkata, Siaw Teh hendak membereskan dulu empat orang dari barisan berkuda itu. Sambil menenteng pedangnya, ia menyerbu empat penunggang kuda yang membawa obor itu. Tau Tian Gou berkata sambil tertawa, saudara Siaw Koan kulitnya masih tipis, biarlah Siaw Teh yang mengenakan pakaian ini. Pada saat itu, empat penunggang kuda yang membawa obor itu sudah berada sejarah kira sepuluh tombak dari barisan batu. Siaw Koan Kiai dengan gerakan bagaikan terbang menyambut kedatangan mereka, terpisah kira masih satu tombak di depan barisan berkuda itu, tiba melesat tinggi, dengan badan pedang tergabung menjadi satu, menyerbu kepada mereka. Ketika pedangnya bergerak, lalu terdengar suara jeritan ngeri, seorang yang berada paling depan sudah roboh terguling dari atas kudanya. Teng Soan dengan mengibaskan kipasnya berkata dengan pujiannya, sungguh seorang gagah jago yang luar biasa. Tau Tian Go yang selagi mengenakan pakaian untuk Buwee Chiantai, segera menyahut, sejak aku pertama menjumpainya sehingga sekarang, kepandayan ilmu silatnya, agaknya mendapat kemajuan pesat sekali, setiap kali bertempur dengan musuh, kepandayannya mendapat kemajuan tidak sedikit. Xiao Teh meskipun tidak pandai ilmu silat, tetapi masih ingat banyak tentang berbagai hafalan ilmu silat yang aneh, apabila kita berhasil terlepas dari bahaya hari ini, Xiao Teh pasti menurunkan kepandayan ilmu itu kepada saudara sekalian, sebagai hadiah atas perlindungan saudara hari ini. Dalam hati Tau Tian Go yang berpikir, tidak tahu hari ini kita bisa berlalu dari sini dalam keadaan hidup atau tidak. Ia yang sudah lama berkecimpungan di dunia Kang O walaupun pengalamannya banyak bertambah, tetapi sifatnya sebagai seorang jantan yang dimiliki sejak dilahirkan, tanpa dirasa mulai berkurang banyak. Ketika menyaksikan pengaruh dan wibawa Kun Liong Ong mengerahkan pasukannya, dalam hatinya diam telah membuat perhitungan bagaimanapun juga, ia merasa sulit sekali untuk meloloskan diri dari kepungan yang rapat itu, maka ia lalu menghela nafas panjang dan berkata, banyak perhitungan orang cerdik pandai, sekali-sekali pasti ada yang meleset, Sian Seng semula hidup berlaku sangat hati, tetapi malam ini, ternyata sudah dikuasai lebih dulu oleh Kun Liong Ong dengan kawan Xiao Teh dan saudara Siang Kuan datang kemari, tindakan ini lebih terlalu gegabah. Tanda petik, Teng Soan hanya mengibaskan kipasnya sambil tersenyum, tidak sepatah katapun keluar dari mulutnya, di dalam hati orang cerdik pandai itu agaknya sudah mempunyai rencana masak, tetapi juga seolah-olah gampang dengan soal memati hidupnya. Tau Tian Go yang menyaksikan ketenangan luar biasa Teng Soan, tiba merasa malu sendiri, ia keluarkan suara batuk dan berkata pula, hidup atau mati merupakan soal sepele, Xiao Teh juga tidak memikirkan, hanya bagi Sian Seng. Tanda petik, Teng Soan tiba mengangkat kipasnya dan berkata sambil menunjuk Siang Kuan Kie, Kuan Ie, seorang pahlawan kenamaan di jaman Seng Kau dahulu, dengan seorang diri dan seekor kuda serta sembilan golok, menyerbu ke dalam pasukan musuh, sebelum arah yang ditinggalkannya masih belum dingin, ia sudah balik kembali sambil menenteng batuk kepala seorang jago perang dari lawan, hari ini aku menyadikan kegagahan Siang Kuan Kie, sesungguhnya dapat dibandingkan kegagahannya dengan pahlawan kenamaan di jaman dahulu itu. Ketika Tau Tian Gou berpaling ke arah Siang Kuan Kie, ia telah menyaksikan pemuda itu sudah balik kembali sambil menenteng pedangnya, sedangkan empat musuhnya dari pasukan berkuda yang hendak menyerbu barisan batu, semua sudah menggeletak di tanah menjadi bangkai, empat obor yang dibawanya, jatuh berserakan di tanah, apinya menyala membakar tempat di sekitarnya. Tau Tian Gou mengambil dua butir batu, disambitkan ke arah obor itu, hingga dua obor itu telah padam, ia mengulangi lagi perbuatan seperti tadi, hingga empat obor itu padam seluruhnya, pada saat itu Siang Kuan Kie sudah balik ke dalam barisan batu, lambat-lambat meletakkan pedangnya dan berkata sambil menghela nafas, anak buah Kun Liong Ong terlalu banyak jumlahnya, setiap orang berkepandaian. Tinggi, harapan untuk menembus kepungan ini, nampaknya tipis sekali. Sudah beberapa puluhan anak buah Kun Liong Ong mati di bawah tangannya, orang lain memuji dan mengagumi kegagahannya, namun ia sendiri merasa agak putus asa menghadapi musuh yang terlalu banyak jumlahnya. Tau Tian Gou khawatir Siang Kuan Kie merasa ngeri menghadapi musuhnya yang terlalu kuat, sehingga semangatnya menurun, maka buru berkata, saudara gagah sekali, tidak perlu banyak merendahkan diri. Bukankah ini Tau, Tau Ako? Kapan kau kembali bertanya Siang Kuan Kie Girang? Kiranya tadi selagi ia bertempur sengit dengan Bue Ciantai, maka tidak tahu kedatangan Tau Tian Gou. Tau Ako muwaktu mencari ke rumah gubuk di sebelah kiri kita, sudah melihat gelagat tidak baik hatku tiba terbuka, daripada aku berjalan bersamamu dan Teng Sian Seng, ada lebih baik berusaha balik lagi ke rombongan pasukan baju hitam Kun Liong Ong, untuk mencari keterangan, apabila nasib baik dapat mengetahui rencana keji Kun Liong Ong, kita juga bisa siap sedia lebih dulu untuk menghadapinya. Berkata Tau Tian Gou, kalau begitu Tau Tau Ako apakah pernah mendengar rencana keji Kun Liong Ong? Aih, mati hidup kita tidak perlu dipikirkan, tetapi Teng Sian Seng adalah orang yang memegang nasib rimba persilatan dewasa ini, apabila ada terjadi apa, bukan saja kita tidak dapat menemui Aoyang Pangcu, tetapi juga tidak ada muka menjumpai sahabat rimba persilatan. Itu memang benar, apapun juga yang terjadi kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Teng Sian Seng, supaya bisa berlalu dari sini dalam keadaan selamat. Teng Soan tersenyum dan berkata, Saudara jangan khawatir, bala bantuan dari golongan pengemis, akan segera tiba, apabila dugaanku tidak keliru, usaha Kun Liong Ong kali ini mungkin akan sia lagi. Sementara itu tiba terdengar suara genderang dan tambur, yang amat riuh, dari berbagai penjuru dengan berbareng tampak banyak obor. Di bawah sinar penerangan obor, dari jauh tampak sebuah panji besar yang tertulis dengan huruf besar tangkap hidup Teng Soan, berkibar tertiup angin. Di bawah angin santer dan suara gemuruh, musuh dalam jumlah besar datang mengurung dari berbagai penjuru. Serbuan musuh itu bagaikan badai mengamuk, susah diduga berapa banyak jumlahnya. Xiang Kuan Kie tergerak hatinya, ia berkata kepada Tau Tian Gou dengan suara perlahan, tolong Tau Toako melindungi diri Sian Seng Siao tehendak membuat kacau barisan mereka lebih dulu. Dengan cepat ia melompat keluar dari dalam barisan batu, menyambar dua ekor kuda. Teng Soan berkata sambil tersenyum, saudara Xiang Kuan Kie meskipun gagah, tetapi tindakan itu juga terlalu berbahaya. Saudara kau hendak berbuat apa? Aku hendak membuat kalut barisan mereka, juga ingin mencoba apa maksud Kun Liong Ong, betul hendak membinasakan Teng Soan atau tidak menjawab Xiang Kuan Kie. Tau Tian Gou agaknya masih kurang paham, tetapi Xiang Kuan Kie sudah mengempit tubuh Bwe Chiantai, kemudian melompat keluar. Pada saat itu, Bwe Chiantai sudah memakai pakaian panjang, mukanya mengenakan kedok kulit manusia, Xiang Kuan Kie meletakannya di atas pelana kuda, tali kuda diikatkan dengan tangan kirinya, tubuh gadis itu nampak mendukung ke depan, kipas di tangan kanannya setengah terbuka menutup setengah mukanya, Xiang Kuan Kie memasukkan pedang ke dalam sarungnya, mengambil sebatang tombak panjang, melompat naik ke atas seekor kuda yang lain. Tau Tian Gou yang menyaksikan kelakuan pemuda itu terkejut dan terheran, tanyanya, Saudara, kau hendak berbuat apa? Aku hendak menyerbu pasukan anak buah Kun Liong Ong. Titik. Tanda petik. Hanya dengan seorang diri. Xiang Kuan Kie berpaling ke arah Bwe Chiantai sejenak lalu berkata, dia akan mengawani aku, sejenak ia berhenti, apabila si Yau teberuntung dapat mengacaukan anak buah Kun Liong Ong itu, Tau Tau Ako dan delapan saudara ini supaya melindungi Teng Sian Seng, lekas berlalu dari sini untuk kabur. Harap saudara berlaku hati-hati, berkata Tau Tian Gou sambil menghela nafas. Tau Tau Ako jangan khawatir. Pemuda itu lalu bedal kodanya menyerbu musuh. Tau Tian Gou berpaling dan berkata kepada Teng Suan, Teng Sian Seng, perlukah kita menggunakan kesempatan ini kabur dari sini? Saudara Tau jangan khawatir, menurut pikiranku, bala bantuan kuat dari golongan pengemis sudah akan tiba. Menurut apa yang aku tahu, Kun Liong Ong sudah memasang orang-orangnya yang kuat, menutup jalan di sekitar tempat ini. Apabila mereka tidak menutup empat penjuru jalan ini, mungkin golongan pengemis tidak sampai mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya untuk datang kemari. Perhitungan Sian Seng Siaw teh sangat kagum, kalau kita harus bertahan di tempat ini, setidak-tidaknya perlu memahami lebih dahulu perubahan barisan batu ini, dalam hal ini harap Sian Seng suka memberikan petunjuknya. Saudara Tau benar-benar sangat cermat. Berkata Teng Suan sambil tersenyum, lalu dengan tenang menjelaskan bagaimana perubahannya dan khasiatnya menahan musuh dari barisan batu ini. Tau Tian Gou merdengarkan dengan penuh perhatian, bagian yang masih kurang paham, ditanyakan pula berulang-ulang. Pada saat itu, Sian Kuan Kie sudah mulai bertempur dengan anak buah Kun Liongong. Di bawah penerangan Sinarobor, tampak Sian Kuan Kie memutar tombaknya demikian rupa, siapa saja yang menghadapinya lantas rubuh bagaikan daun tertiup angin. Tau Tian Gou yang menyaksikan ketangkasan pemuda itu, tanpa sadar timbul semangatnya, ia berpaling mengawasi delapan orang bekas anak buah Kun Liongong itu sejenak, lalu berkata, Saudara-saudara, keadaan hari ini, kita sudah tidak boleh tinggal diam, apabila tertangkap hidup oleh Kun Liongong siksaan dan penderitaan apa yang kita akan alami, kiranya saudara-saudara sudah mengetahui dan merasakan sendiri. Tanda petik, delapan orang itu semua menganggukan kepala dengan serentak. Tau Tian Gou berpikir sejenak, kemudian berkata pula, daripada kita hidup terhina dan tersesat, lebih baik kita mengadu jiwa dengannya. Delapan orang itu agaknya terpengaruh oleh semangat jantan Tau Tian Gou, dengan serentak mereka menyahut, ucapan saudara memang benar, bagi kita, lebih suka mati di tempat ini, juga tidak sudi tertangkap hidup oleh Kun Liongong. Tau Tian Gou berpaling mengawasi orang yang menyaruh, sebagai Kun Liongong itu sejenak lalu bertanya, Sian Seng, siapa orang ini? Orang yang menyamar menjadi Kun Liongong, menjawab Teng Soan. Kalau dibiarkan ia hidup, akhirnya pasti akan menjadi bencana, berkata Tau Tian Gou. Kemudian dengan golok di tangannya, ia tabas putung orang itu, bangkainya dilemparkan keluar dari barisan batu. Teng Soan mengawasi Tau Tian Gou, terhadap perbuatan jago itu, ia tidak melarang atau menyetujui. Tau Tian Gou setelah melemparkan Kun Liongong tiruan itu, lalu berkata dengan suara keras kepada delapan orang bekas anak buah Kun Liongong, bala bantuan yang kuat dari golongan pengemis, di bawah pimpinan Koan Seng Seng, tiga kokcu, dan empat puluh delapan pasukan berani mati yang namanya sudah sangat terkenal itu, sudah mulai bertempur dengan anak buah Kun Liongong, satu pasukan lagi, di bawah pimpinan Naoyang Pangcu sendiri dengan dibantu oleh delapan hulu balang, sudah datang menyerbu dari lain bagian, saudara asal dapat menggunakan barisan batu ini sebagai pelindung, menahan Kun Liongong satu jam saja. Bala bantuan itu pasti keburu menyelamatkan kita. Tanda petik. Sejenak ia berdiam, kemudian berkata pula, harus diketahui bahwa situasi pada sekarang ini, kecuali berbuat demikian, sudah tidak ada jalan hidup lain, daripada tertangkap hidup, lebih baik kita mengadu jiwa mati bersama-sama. Ucapan yang menyala-nyala dan bersemangat itu telah mengobarkan semangat delapan orang itu, hingga semua menyahut dengan serentak. Benar. Tau Tian Go yang menyaksikan orang-orang itu sudah berkobar semangatnya, agak hilang kekhawatirannya, ia berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan, nasib Sian Seng dan golongan pengemis, semua tergantung dalam pertempuran ini, Aih. Golongan pengemis dapat menentang kekuatan Kun Liongong atau tidak, semua tergantung rencana Sian Seng, kalah menangnya golongan pengemis, ada mempunyai hubungan erat dengan nasib seluruh rimba persilatan, maka kedudukan Sian Seng sesungguhnya terlalu kecil sekalipun Siaw Teh harus korbankan jiwa, juga akan mempertahankan jiwa Sian Seng. Tanda petik. Teng Soan menghela nafas perlahan, selagi hendak menjawat, Tau Tian Go berkata pula, ada satu hal Siaw Teh ingin minta bantuan Sian Seng, harap Sian Seng tidak menolaknya. Kau katakanlah. Tau Tian Go melongok keluar, obor yang berkobar dan suara orang berteriak-teriak, ternyata sudah berada dekat sekali dengan barisan batu, sedangkan Xiang Kuan Kie yang menyerbu ke dalam barisan berkuda, telah menunjukkan keberanian dan kegagahannya, namun dengan seorang diri, biar bagaimana rada berat melawan musuhnya yang berjumlah jauh lebih banyak. Anak buah Kun Leong Ong menyerang dari berbagai penjuru bagaikan arusnya gelombang air laut. Betapapun gagahnya Xiang Kuan Kie juga cuma dapat menghadapi musuhnya dari satu pihak saja. Tau Tian Go agak khawatir, dengan suara perlahan ia berkata, Sian Seng tidak pandai ilmu silat, agak kurang baik memperlihatkan diri di dalam barisan batu, hal ini berarti memberi kesempatan baik bagi musuh. Apa kau ingin aku rebahkan diri di dalam barisan bertanya Teng So An sambil tertawa? Itulah maksud Xiao Te. Baiklah, berkata Teng So An sambil tertawa, kemudian rebahkan diri di dalam barisan. Hampir bersamaan dengan itu, barisan anak buah Kun Leong Ong sudah menyerbu barisan. Sebatang tombak panjang menusuk sebuah tumpukan batu. Di lain saat, sebilah golok gemerlapan terbang melayang, menangkis tombak itu. Baru bertempur segebrakan, anak buah Kun Leong Ong sudah menyerbu bagaikan gelombang air laut menyerang dengan senjata tombak dan golok. Delapan orang bekas anak buah Kun Leong Ong yang ditugaskan menjaga barisan tersebut, serem tak menyambut kedatangan musuh dengan mempertahankan kedudukan masing-masing. Tau Tian Gou dengan tangan kanan memegang kipas dan tangan kiri memegang pecut berdiri mengomando pertempuran itu. Pada saat itu, anak buah Kun Leong Ong yang sangat kuat, sudah mengepung barisan batu dari berbagai penjuru, api obor berkobar sehingga menerangi tempat seluas 10 tombak. Tetapi mereka tidak berhasil menyerbu masuk ke dalam barisan, karena kalau mereka mendekati barisan batu itu, merasakan ada banyak rintangan yang mengganggu gerakan mereka, sehingga dengan mudah terpukul mundur lagi. Tau Tian Gou tahu, banyak metu ditujukan kepadanya dengan sorot mata penasaran, setiap orang agaknya sangat bernapsu hendak menangkapnya hidup tetapi tiada seorang pun yang berani bertindak. Jelas bahwa maksud Kun Leong Ong hendak menangkap hidup, Teng Soan memang benar. Dari dalam barisan mendadak terdengar suara bentakan keras, seorang bertubuh tinggi besar, dengan tangan membawa ruyung perak, keluar dari dalam barisan dengan tindakan gesit. Melihat senjatanya yang bulat besar, Tau Tian Gou diam terperanjat, ia dapat menduga bahwa orang itu pasti bertenaga besar. Selagi berpikir, orang itu sudah menyerbu dekat barisan batu dan melancarkan serangan dengan senjatanya yang berat itu. Penaga orang itu ternyata sangat kuat sekali, serangannya menimbulkan hembusan angin hebat. Seorang dari dalam barisan batu coba menahan serangan itu dengan senjata goloknya, tetapi goloknya terpental terbang, orangnya mundur terhuyung-huyung. Seorang kawannya memperingatkan kepada orang bekas anak buah Kun Liong Ong yang terpental goloknya, Saudara lo, hati, orang ini adalah Kim Go An Pa, orang kuat nomor satu dari Raja dari K.O.P.H.I.T. Jangan pandang ringan lawan. Sementara itu, Kim Go An Pa yang sudah memukul mundur lawannya, dengan tindakan lebar masuk ke dalam barisan batu. Selagi kakinya baru mau melangkah, dari samping disambut oleh serangan golok dari bekas anak buah Kun Long Ong, tetapi Kim Go An Pa membalas serangan itu. Karena kegagahan Kim Go An Pa sudah dikenal baik oleh hampir semua anak buah Kun Liong Ong, maka bekas anak buah Kun Liong Ong ketika melihat Kim Go An Pa memutar ruyungnya, segera mundur teratur. Kim Go An Pa setelah memukul lawannya yang kedua, melanjutkan usahanya hendak masuk ke dalam barisan batu, kemudian dengan tiba kakinya menendang tumpukan batu, tetapi badannya segera menguseruk ke depan. Tiga bilah golok dengan berbareng menyerang dirinya. Betapapun gagahnya Kim Go An Pa, karena kakinya merasa terhalang, terpaksa lompat mundur. Delapan bekas anak buah Kun Liong Ong yang menyaksikan kegeibannya barisan batu itu, semangatnya bangun seketika. Kim Go An Pa yang terdesak keluar dari dalam barisan batu, sangat mendongkol, menampak batu berserakan di tanah dan tumpukan batu lainnya, lalu melampiaskan hawa amarahnya kepada batu itu, dengan senjata ruyungnya ia menyapu batu itu, hingga berterbangan di udara. Tau Tian Go terperanjat, pikirnya, apabila barisan batu ini dihancurkan oleh orang kasar ini, tentu akan kehilangan khasiatnya, sedangkan jumlah musuh terlalu banyak jumlahnya, bagaimana kita dapat melawan? Apostrofe. Sementara itu, Kim Go An Pa kembali menggunakan ruyungnya untuk menyapu tumpukan batu itu, sehingga terbuka satu ruang yang lebar. Tau Tian Go terkejut, dengan cepat menyerang Kim Go An Pa dengan pecutu ya. Tiba terdengar suara Teng So An, saudara Tau, orang itu mempunyai tenaga sangat besar, tidak boleh dilawan dengan kekerasan, biarlah dia masuk ke dalam. Tau Tian Go tercengang, biarkan dia masuk ke dalam. Demikian katanya, pergelangan tangannya tiba. Dirasakan kesemutan, pecut di tangannya hampir terlepas, hingga hatinya semakin terkejut. Pada saat itu, delapan bekas anak buah yang ditugaskan menjaga barisan batu itu, sebagian besar sudah meninggalkan posnya, hendak mengeroyok menahan majunya Kim Go An Pa. Tetapi karena orang yang menjaga itu kacau balau sendiri, hingga hampir menggoyahkan seluruh kedudukan barusan batu itu. Empat orang berbaju hitam, sudah berhasil menerobos masuk ke dalam barisan batu. Tau Tian Go memutar pecutnya demikian rupa, ia telah berhasil merubuhkan salah seorang yang menyerbu masuk itu, sementara mulutnya berteriak-teriak kepada kawannya yang menjaga barisan, supaya jangan meninggalkan posnya. Delapan bekas anak buah Kun Liong Ong, semua sudah bertekad bulat hendak mempertahankan barisan batu itu hingga titik darah penghabisan, ketika mendengar seruan Tau Tian Go, segera kembali ke kedudukan masing untuk balas menyerang orang yang menyerbu masuk, sehingga terdesak keluar lagi. Sementara itu, Kim Go An Pa sudah berhasil masuk ke dalam barisan batu tanpa rintangan. Teng So An yang rebah di dalam barisan, saat itu sudah berdiri, ia mengeluarkan sebuah benda dari dalam sakunya, disambitkan ke tanah. Sebentar kemudian terdengar suara ledakan nyaring, asap tebal mengepul tinggi, dalam waktu sangat singkat, asap tebal itu sudah meliputi seluruh tempat dalam barisan batu itu. Di bawah hindungan asap tebal, Teng So An mengibaskan kipasnya, Kim Go An Pa segera rubuh di tanah tanpa sadarkan dirinya lagi. Apakah Teng So An bisa terlolos dari kepungan Kun Leongong? Bagaimana nasib siang kean kia dengan Bue E. Ciantai? Silahkan pemeraca mengikuti kisah selanjutnya.